Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! MN, Chu Feng mengangguk. Chou Feng juga tahu bahwa partisipasi dalam kompetisi bela diri surgawi sudah tidak ada artinya. Alasannya karena kultifasinya jelas. Selama seseorang melihat kultifasinya, mereka akan segera tahu bahwa dia lebih kuat dari semua generasi muda alam atas Ciliocos besar. Selain itu, alasan mengapa Chu Feng ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri surgawi saat itu adalah karena dia ingin membuktikan dirinya kepada klan surgawi Chu. Saat ini, Chu Feng tidak perlu lagi membuktikan dirinya melalui kompetisi bela diri tercinta surgawi. Sebaliknya, yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan keadilan dari klan surgawi Chu. Chou Feng perlu meningkatkan kultifasinya tidak hanya demi menghadapi klan surgawi Li, tetapi juga untuk menghadapi klan surgawi Chu. Jika kultifasinya benar-benar mampu mencapai peringkat enam dewa surgawi, klan surgawi Chu harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh jika mereka ingin benar-benar mempersulitnya. Lagi pula, bakat seperti itu harus dipupuk, bukan dicekik. Setelah itu, Chu Feng memasuki pelatihan tertutup. Dia sudah memahami pemahaman yang cukup untuk membuat terobosan ke peringkat lima dewa surgawi. Selain itu, meskipun kekuatan kesengsaraan ilahi sangat kuat, Chu Feng secara bertahap beradaptasi dengannya. Dengan demikian, Chu Feng dengan cepat mencapai terobosan dari peringkat empat dewa surgawi ke peringkat lima dewa surgawi. Setelah itu, Chu Feng mulai memahami pemahaman bela diri di alam misteri gelang metamorfosis. Pemahaman bela diri pada alam misteri gelang metamorfosis adalah sesuatu yang perlu menghabiskan waktu untuk dipahami. Selain itu, sangat sulit untuk dipahami. Jadi, Chu Feng butuh waktu untuk memahaminya. Yang sedang berkata, Chu Feng masih berhasil memahami sebagian dari pemahaman bela diri. Namun, hanya sebagian dari pemahaman bela diri yang cukup untuk memungkinkan Chu Feng berhasil membuat terobosan dari peringkat lima dewa surgawi ke peringkat enam dewa surgawi. Konon, Chu Feng tidak puas hanya dengan ini. Alasannya karena dia hanya memahami sebagian dari pemahaman bela diri yang terkandung dalam gelang itu. Terkandung dalam kelap-kelip lampu alam misteri gelang metamorfosis adalah lebih banyak pemahaman bela diri. Jika Chu Feng dapat terus memahaminya, dia akan dapat membuat terobosan lain dalam kultifasi. Sayangnya, keinginan Chu Feng kali ini tidak terpenuhi. Pemahaman bela diri dalam alam misteri gelang metamorfosis sekarang bahkan lebih sulit untuk dipahami. Chu Feng menghabiskan 10 hari untuk mencoba memahami pemahaman bela diri yang tersisa tanpa hasil. Pada akhirnya, Chu Feng memutuskan untuk menyerah. Chu Feng memutuskan untuk melanjutkan ke klan surgawi Chu dan mengambil keadilan untuk dirinya sendiri. Senior, perjalanan kita kali ini akan sangat berbahaya. Jika kalian berdua bersikeras bepergian bersama kami, kalian harus masuk ke tempat persembunyian. Chu Feng mengeluarkan tempat persembunyian binatang bandit. Chu Feng telah menguasai tempat persembunyian itu. Intinya, Chu Feng membawa dunia kecil bersamanya sekarang. Adapun Ying Mingcao dan Zizunyi, mereka telah mengetahui apa yang terjadi pada Chu Feng dan bertekad untuk melakukan perjalanan bersamanya. Khawatir kecelakaan, Chu Feng ingin Ying Mingcao dan Zizunyi bersembunyi di tempat persembunyian demi keselamatan mereka sendiri. Chu Feng, jika kamu melakukan ini, kamu akan meremehkanku, kakakmu. Apakah kakak laki-laki dan perempuan musuhnya terlihat seperti orang yang takut mati? Ying Mingcao mengungkapkan ekspresi yang agak tidak senang terhadap proposal Chu Feng. Dia secara alami tahu bahwa Chu Feng mempertimbangkan keselamatannya. Namun, siapakah Ying Mingcao? Meskipun kultifasinya saat ini mungkin berada di antara tingkat terbawah di alam atas Ciliocos besar, dia tetap menjadi pahlawan suatu zaman. Terkandung dalam tulang Ying Mingcao adalah ketangguhan dan pantang menyerah yang tidak dimiliki orang biasa. Dia telah memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama dengan Chu Feng justru karena dia ingin berbagi cobaan dan kesengsaraan Chu Feng. Akan lebih baik jika Chu Feng bisa mendapatkan keadilan. Namun, jika dia tidak bisa, Ying Mingcao bertekad untuk mengutukkan surga wicu dan mati bersama dengan Chu Feng. Senior, itu bukan niat saya. Aku hanya... Chu Feng masih ingin memujuk Ying Mingcao. Dia benar-benar tidak ingin Ying Mingcao menemui bahaya karena dia. Namun, tepat pada saat itu, Chu Yu Yuan melambaikan tangannya dan berkata kepada Chu Feng, Chu Feng, kamu tidak perlu bertindak seperti ini. Dalam perjalanan ini, saya tidak hanya akan mendapatkan keadilan untuk Anda, tetapi saya juga akan menjamin keselamatan Anda. Chu Yu Yuan memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Melihat senyum itu, hati Chu Feng tergerak. Dia merasa itu bukan senyum biasa. Sebaliknya, itu adalah senyum keyakinan mutlak. Chu Yu Yuan percaya diri. Pada saat itu, Chu Feng tidak lagi berusaha untuk mengatakan apapun lagi. Dia mengambil tempat persembunyian binatang bandit dan memasukkannya kembali ke dalam cosmosa miliknya. Kemudian, dia tersenyum ringan dan berkata, Sebenarnya, saya juga ingin kita berempat melakukan perjalanan bersama. Haha, itu lebih seperti itu. Lebih menarik bagi kita untuk melakukan perjalanan bersama. Ying Ming Chao tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Chu Feng dan yang lainnya melanjutkan menuju klan surga Wicu. Ketika Chu Feng dan yang lainnya tiba di pintu masuk klan surga Wicu, mereka menemukan bahwa pintu masuk klan surga Wicu ditutupi dengan pembudidaya bela diri, memenuhi langit dan tanah. Itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan yang lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, orang-orang dari Tanah Suci Starfal, Lembah Surga, Istana Kekaisaran Dao, Aula Sekte Hantu, dan berbagai kekuatan besar lainnya semuanya hadir. Tampaknya kompetisi bela diri surgawi telah ditunda karena suatu alasan. Chu Feng, kita telah tiba di waktu yang tepat. Kami berhasil mengejar kompetisi bela diri tercinta surgawi. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Hari ini, orang tua ini akan mendapatkan keadilan untukmu dihadapan semua pahlawan alam atas Ciliuco sembesar kita, kata Chu Yu Yuan kepada Chu Feng. Kalau begitu, aku harus menyusahkan senior, Chu Feng mengepalkan tinjunya ke arah Chu Yu Yuan. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi mereka untuk membayar harganya, saat Chu Yu Yuan berbicara, dia membawa Chu Feng, Ying Mingcao, dan Zizunyi dan melanjutkan untuk terbang ke arah di mana kompetisi bela diri surgawi diadakan. Sebuah pulau saat ini mengambang di langit. Pulau itu adalah formasi. Itu adalah lokasi di mana kompetisi bela diri surgawi diadakan. Pada platform tontonan utama kompetisi bela diri surgawi, hampir semua ahli klan surgawi Chu, kecuali kepala klan mereka, hadir. Secara alami, tetua tertinggi klan surgawi Chu juga hadir. Kakek Chu Yu Yuan dan Chu Hao Yan hadir di atas panggung. Kedua pria tercelak itu saat ini memiliki senyum gembira di wajah mereka. Tampaknya suasana hati mereka sangat baik. Penguasa Suci Tanah Suci Starfall, Master Lembah-Lembah Surga, dan Master Aula Sekte Hantu juga hadir di platform tontonan utama. Meskipun Master Istana Dao Imperial Palace tidak hadir, banyak ahli Dao Imperial Palace semuanya hadir. Dapat dikatakan bahwa para ahli puncak alam atas Ciliocos besar semuanya berkumpul di platform tontonan utama. Itu benar-benar pemandangan yang spektakuler, sesuatu yang bisa dibanggakan selama sisa hidup seseorang jika bisa melihatnya. Namun, meski semua karakter besar itu hadir, tak satu pun dari mereka yang duduk di kursi utama. Duduk di kursi utama adalah wajah asing. Bab 3062 Biksu Stellar Suci Orang itu adalah seorang biarawan. Biksu itu memiliki janggut yang sangat panjang, panjangnya sebenarnya 3 meter, bahkan lebih panjang dari tingginya. Namun, janggut Biksu itu tidak mencapai tanah. Sebaliknya, tampaknya secara alami mengambang di udara. Selain itu, jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan melihat bahwa Biksu itu memancarkan cahaya bintang yang berkelap-kelip dari tubuhnya. Seolah-olah ada segudang bintang berputar di sekitar tubuhnya. Siapapun yang memiliki pengetahuan tahu siapa Biksu itu. Dia bukan karakter biasa. Sebaliknya, dia adalah karakter besar di seluruh medan bintang bela diri leluhur. Biksu itu memiliki nama panggilan, Biksu Suci Stellar. Biksu Suci Stellar ini adalah salah satu spiritualis dunia terkuat di leluhur Marshall Starfield. Selain itu, dia telah bertarung melawan banyak orang dengan teknik roh dunia dan tidak pernah sekalipun kalah. Tampaknya tidak ada orang lain selain Grandmaster Liang Q yang bisa menyaini dia. Jadi, ada orang yang percaya Biksu Suci Stellar sebagai spiritualis dunia paling kuat di leluhur Marshall Starfield selain Grandmaster Liang Q. Mereka percaya dia adalah spiritualis dunia terkuat kedua di seluruh medan bintang bela diri leluhur. Yang mengatakan, kekuatan Biksu Suci Stellar pasti tidak terbatas hanya pada teknik roh dunianya. Sebagai seorang kultifator bela diri, kultifasinya juga sangat kuat. Paling tidak, kultifasinya lebih kuat dari semua orang yang hadir. Bahkan tetua tertinggi klan surgawi Chu, termasuk Chu Han Peng, bukanlah tandingannya. Dengan hadirnya tamu yang mulia, para ahli alam atas Ciliocos besar secara alami harus menyerahkan kursi master kepadanya. Pada saat itu, sebuah kotak batu diletakkan di atas meja di hadapan Biksu Stellar Suci. Meskipun kotak batu itu terlihat sangat biasa, tidak ada yang bisa melihatnya. Ditempatkan di dalam kotak batu itu adalah hadiah. Itu adalah hadiah yang dibawa oleh Biksu Suci Stellar bersamanya. Hadiah itu akan diberikan kepada pemenang terakhir dari kompetisi bela diri tercinta surgawi. Konon, meski ada begitu banyak orang yang hadir, mata penonton tidak tertuju pada platform tontonan utama. Sebaliknya, mata mereka terfokus pada panggung pertempuran. Ada dua orang di panggung pertempuran. Salah satunya adalah Chu Ziwan dan yang lainnya adalah Chu Qing. Chu Qing sudah melewati usia generasi muda dan seharusnya tidak muncul di panggung pertempuran. Alasan mengapa dia muncul di panggung pertempuran pada saat itu adalah karena Chu Ziwan telah mengeluarkan tantangan terhadapnya. Chu Ziwan menantang Chu Qing setelah mengalahkan semua generasi muda yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri surgawi. Pada saat itu, Chu Qing dikalahkan. Alasannya adalah karena, tidak peduli seberapa kuat Chu Qing, dia masih hanya puncak dewa sejati. Namun, ketika Chu Ziwan dan Chu Qing bertarung, Chu Ziwan telah mengungkapkan kekuatan dewa surgawi. Chu Ziwan saat ini adalah peringkat satu dewa surgawi. Luar biasa! Chu Ziwan itu sebenarnya adalah dewa surgawi. Tidak heran dia mengalahkan semua generasi muda dengan begitu mudah. Sangat kuat. Chu Ziwan itu benar-benar bakat yang tersembunyi dengan baik. Dewa surgawi, seseorang dari generasi muda benar-benar berhasil mencapai alam dewa surgawi. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar sebagai individu nomor satu di antara generasi muda dari alam atas Ciliocos besar kita. Tidak ada orang lain selain dia yang layak menyandang gelar jenius. Bahkan jika Chu Feng yang tercela itu, yang berkomplot melawan klannya sendiri, masih hidup, dia pasti bukan tandingan Chu Ziwan. Chu Feng? Belum lagi dia sudah mati, bahkan jika dia masih hidup, dia masih tidak memenuhi syarat untuk melawan Chu Ziwan. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Chu Ruo Shi dan yang lainnya. Itu benar. Meskipun Chu Feng sangat berbakat dan pasti jenius setingkat iblis, dia masih sangat muda. Kultifasinya masih terlalu lemah. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan menjadi tandingan Chu Ziwan. Sayangnya, agar alam atas Ciliocos besar kita memiliki seseorang dari generasi yang lebih muda seperti Chu Ziwan, kita pasti akan berkuasa di masa depan. Siapa di medan bintang bela diri leluhur yang berani memandang rendah alam atas Ciliocos besar kita lagi? Setelah menyaksikan kultifasi Chu Ziwan, orang-orang di platform tontonan, terlepas dari apakah mereka berasal dari klan Surgawi Chu atau kekuatan lain, semua mulai memuji Chu Ziwan tanpa henti. Chu Ziwan telah menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu. Hanya ketika kompetisi bela diri Surgawi dimulai, dia mengungkapkan kemampuannya. Jadi, bagi orang banyak, Chu Ziwan jelas merupakan kuda hitam dalam kompetisi. Menyaksikan kompetisi, Chu Ziwan telah menghadirkan banyak kejutan yang menyenangkan bagi penonton. Dan sekarang, Chu Ziwan telah mencapai tingkat yang tak tergantikan di hati orang banyak. Belum lagi orang banyak merasa bahwa Chu Feng sudah mati dan namanya dihitamkan, bahkan jika Chu Feng masih hidup, mereka masih merasa bahwa dia akan jauh lebih rendah dari Chu Ziwan. Saudara Ziwan, selamat telah mencapai alam Surgawi Abadi. Meskipun Chu Qing dikalahkan dan terluka parah, dia tidak memiliki jejak keluhan. Sebaliknya, dia memiliki senyum di wajahnya saat dia memberi selamat kepada Chu Ziwan. Namun, Chu Ziwan hanya tersenyum menghina atas ucapan selamat Chu Qing. Dia tidak menghargainya sama sekali. Chu Qing sepertinya sudah mengantisipasi ini. Dengan demikian, dia tidak memiliki banyak reaksi dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dari panggung pertempuran. Seandainya sebelumnya, sikap seperti itu dari Chu Ziwan akan membuat orang banyak jijik. Namun, itu berbeda sekarang. Chu Ziwan telah menjadi jenius yang sangat dicintai dari alam atas Ciliocos besar. Seorang jenius generasi muda seperti dia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah segalanya. Semuanya, ada satu hal yang harus saya informasikan kepada semua orang. Masalah ini menyangkut hidup dan mati alam atas Ciliocos besar kita. Jadi, semuanya, mohon tenang dan dengarkan orang tua ini. Tepat pada saat itu, ahli nomor dua dari klan surgawi Chu, Chu Han Peng, tiba-tiba berdiri. Chu Han Peng saat ini memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Ekspresinya dan kata-kata yang dia ucapkan membuat orang banyak menyadari bahwa apa yang akan dia katakan sangat serius. Saya yakin semua orang pernah mendengar tentang gerbang alam atas. Saat ini, gerbang alam atas telah dibuka di alam atas Ciliocos besar kami. Sayangnya, sisi lain dari gerbang alam atas adalah alam atas li besar yang dikendalikan oleh klan surgawi li, kata Chu Han Peng. Apa? Gerbang alam atas terbuka di alam atas Ciliocos besar kita. Sisi lain adalah klan surgawi li. Surga! Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah surga ingin menghancurkan alam atas Ciliocos besar kita? Setelah mengetahui bahwa gerbang alam atas telah dibuka, semua ahli alam besar atas Ciliocos tidak lagi mampu duduk diam. Ketika mereka mendengar bahwa sisi lain dari gerbang alam atas adalah salah satu dari sepuluh klan surgawi besar leluhur bela diri Starfield, klan surgawi li, ekspresi mereka segera berubah pucat. Bahkan, ada orang di antara mereka yang menggigil ketakutan dan berkeringat dingin. Mereka semua merasa bahwa bencana besar akan menimpa alam atas Ciliocos besar mereka. Meskipun pembukaan gerbang alam atas yang terhubung ke klan surgawi li sangat merugikan alam atas Ciliocos besar kita, semua orang tidak perlu terlalu khawatir. Alasannya adalah karena para ahli klan surgawi li masih belum mampu memasuki alam atas Ciliocos besar kita sekarang, kata Chu Han Peng. Masih belum mampu memasuki alam atas Ciliocos besar kita? Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Han Peng, semua orang mengungkapkan ekspresi penasaran. Mereka semua ingin tahu apa yang telah terjadi. Seperti yang diketahui semua orang, ada formasi utama di dalam gerbang alam atas. Jika seseorang dapat menemukan formasi utama itu dan menghancurkannya, kecepatan pembukaan gerbang alam atas akan sangat melambat. Formasi utama gerbang alam atas telah dihancurkan. Saat ini, pembukaan gerbang alam atas telah sangat melambat. Ini memberi kami waktu untuk berkomunikasi dengan klan surgawi li. Kami mungkin bisa menyelesaikan krisis ini, kata Chu Han Peng. Sebenarnya ada seseorang yang menghancurkan formasi utama? Ini benar-benar hebat. Mendengar kata-kata itu, ekspresi pucat yang dikenakan penonton meningkat pesat. Bagi mereka, ini adalah berkah yang sangat besar dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan bertanya, Tuanku, siapa yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mengungkapkan ekspresi penasaran. Untuk dapat menghancurkan formasi utama dan memperlambat kecepatan pembukaan gerbang alam atas sama saja dengan tindakan heroik bagi orang-orang dari alam atas Ciliocos Mbesar. Pada saat itu, Chu Han Peng tersenyum ringan. Dia berkata, sebenarnya, semua orang sudah mengenal orang itu. Dia adalah orang nomor satu alam atas Ciliocos Mbesar kami dari generasi muda, Chu Ziwan. Chu Han Peng mengarahkan jarinya ke arah Chu Ziwan yang berdiri di panggung pertempuran. Bab 3063 Hadiah Besar Apa? Itu sebenarnya Chu Ziwan. Chu Ziwan adalah orang yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas dan memperlambat kecepatan pembukaannya. Itu benar, itu seharusnya dia, itu pasti dia. Selain dia, siapa lagi di antara generasi muda alam atas Ciliocos Mbesar yang mungkin bisa mencapai prestasi seperti itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Han Peng, kerumunan yang hadir langsung menjadi gempar. Belum lagi yang lain, bahkan pemuasa suci tanah suci Starfall, master lembah-lembah surga dan karakter besar lainnya dari alam atas Ciliocos Mbesar mengungkapkan perubahan ekspresi mereka saat mereka melihat ke Chu Ziwan. Bukan hanya itu, tetapi mereka bahkan buru-buru berdiri dan mulai mengepalkan tangan dengan hormat ke arahnya. Teman kecil Ziwan benar-benar pahlawan alam atas Ciliocos Mbesar kami. Terimalah rasa hormat orang tua ini. Pahlawan muda Ziwan, terimalah rasa hormat orang tua ini. Pada saat itu, para ahli besar dari alam atas Ciliocos Mbesar sebenarnya semua mulai membungkuk dengan hormat kepada Chu Ziwan. Adegan ini sangat menakjubkan. Setidaknya, itu mengejutkan orang-orang dari generasi muda yang hadir. Orang-orang dari generasi muda yang mampu berada di sana semuanya adalah individu yang luar biasa. Namun, saat mereka melihat ke Chu Ziwan di panggung pertempuran, mereka merasakan jarak. Mereka tahu bahwa perbedaan antara mereka dan Chu Ziwan sudah menjadi perbedaan siang dan malam. Jika itu adalah bintik bintang di langit berbintang, maka Chu Ziwan akan menjadi bulan yang cerah. Dengan bulan yang cerah bersinar dengan gemilang, bintang-bintang di langit ditakdirkan untuk kehilangan kemegahannya. Pada saat itu, meskipun ada karakter besar yang tak terhitung jumlahnya, orang yang bersinar paling terang tidak lain adalah Chu Ziwan. Senior, silakan duduk kembali. Apa yang saya, Chu Ziwan, lakukan hanyalah apa yang seharusnya saya lakukan. Lagi pula, aku bukan hanya orang dari alam atas Ciliocos besar, aku juga anggota klan Surgawicu. Meskipun saya masih sangat muda dan sangat lemah, saya akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu untuk melindungi klan Surgawicu kami. Chu Ziwan mengepalkan tinjunya. Diucapkan dengan baik. Benar-benar seorang pemuda yang heroik. Benar-benar seorang pemuda yang heroik. Chu Ziwan langsung disambut dengan tepuk tangan setelah mengucapkan kata-kata itu. Tuanku, Anda benar-benar diberkati dengan seorang cicit. Banyak orang bahkan mulai memberi selamat kepada kakek Chu Ziwan. Dengan situasi seperti itu, wajah tua kakek Chu Ziwan tersenyum seperti roti kukus. Semua kerutannya berkerut menjadi satu. Matanya begitu menyipit sehingga menyerupai dua garis. Dia benar-benar gembira. Orang tua, berkat saya, cucu Anda dapat menikmati hari yang begitu mulia. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Tepat pada saat itu, sebuah transmisi suara memasuki telinga kakek Chu Ziwan. Itu adalah kakek Chu Haoyan. Ternyata kakek Chu Haoyan adalah orang pertama di klan surgawi Chu yang menemukan penampakan gerbang alam atas. Ketika dia melihat gerbang alam atas, kecepatan pembukaan gerbang alam atas sudah melambat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat gerbang alam atas. Dengan demikian, dia tahu bahwa kecepatan lambat gerbang alam atas tidak normal. Namun, dia tidak tahu bahwa formasi utama gerbang alam atas telah dihancurkan. Dengan demikian, klaim mereka tentang formasi utama gerbang alam atas yang dihancurkan hanyalah kebohongan yang dibuat-buat. Karena kakek Chu Haoyan merasa bahwa dia adalah orang pertama yang menyaksikan gerbang alam atas di alam atas Ciliocho Sembesar, dia memiliki otoritas berbicara yang mutlak dan dengan demikian dapat mengatakan apapun yang dia inginkan. Dan saat ini, kecepatan pembukaan gerbang alam atas memang sangat lambat. Karena itu, itu adalah kesempatan besar bagi mereka. Awalnya, kakek Chu Haoyan ingin memberikan kehormatan ini kepada cucunya, Chu Haoyan. Namun, dia merasa bahwa Chu Ziwan, dengan kebangkitan kekuasaannya yang tak terhindarkan, mungkin menganggap cucunya sebagai ancaman jika dia memberikan kehormatan seperti itu kepada cucunya. Meskipun kakek Chu Haoyan dan kakek Chu Ziwan adalah kaki tangan, tidak ada yang namanya musuh abadi atau teman abadi. Demi keuntungan mereka sendiri, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling menentang suatu hari nanti. Jadi, setelah mempertimbangkan banyak hal, kakek Chu Haoyan merasa bahwa akan sangat berbahaya jika Chu Haoyan menjadi musuh Chu Ziwan berdasarkan jenis karakter Chu Ziwan. Karena itu, dia memutuskan untuk membantu Chu Ziwan dan memberikan kehormatan untuk menyelamatkan alam atas Ciliocos besar kepada Chu Ziwan. Yakinlah, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, kakek Chu Ziwan menjawab kakek Chu Haoyan melalui transmisi suara. Kamu tentu saja harus berterima kasih padaku dengan benar. Awalnya, Anda menentang ini, berpikir mungkin ada kecelakaan. Hanya karena saya meyakinkan Anda bahwa Anda menyetujuinya. Lihat semua ini, kamu tahu siapa yang benar sekarang, bukan? Kata kakek Chu Haoyan. Cukup dengan ucapanmu yang tajam. Lagi pula, kecepatan gerbang alam atas tidak akan melambat tanpa alasan sama sekali. Saya khawatir seseorang telah benar-benar menghancurkan formasi utama. Jika Ziwan akan berdiri dan menyatakan bahwa itu dilakukan olehnya hanya untuk membuat orang yang benar-benar menghancurkan formasi utama tampil nanti, situasinya akan menjadi sangat buruk. Itulah alasan mengapa saya tidak menyetujuinya. Kata kakek Chu Ziwan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya adalah orang pertama yang menemukan gerbang alam atas itu. Memang, bahkan jika saya tidak, generasi muda mana yang berani memasukinya? Bahkan jika generasi yang lebih muda berani memasukinya, siapa yang mungkin bisa menemukan formasi utama? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa formasi utama dihancurkan oleh generasi muda klan Surgawili? Mungkin generasi muda klan Surgawili memiliki kemampuan seperti itu. Namun, pembukaan gerbang alam atas adalah peluang besar bagi mereka. Bagaimana mereka bisa menghancurkan formasi utama gerbang alam atas, sesuatu yang sangat merugikan mereka? Jadi, menurut pandanganku, kamu tidak mengkhawatirkan apa-apa dan terlalu banyak berpikir. Lihat, bahkan dengan pengumuman itu, tidak ada yang mempertanyakan Chu Ziwan. Semua orang percaya bahwa pelambatan kecepatan pembukaan gerbang alam atas dilakukan oleh Chu Ziwan, kata kakek Chu Haoyan. Haha, benar, benar, benar. Saya terlalu memikirkan banyak hal sebelumnya. Itu semua berkat Anda. Yakinlah, saya pasti akan membayar Anda, jawab kakek Chu Ziwan sambil tertawa. Yang lain yang hadir secara alami tidak dapat mendengar percakapan antara dua pembuat kode tua itu. Nyatanya, hanya tiga orang yang mengetahui rekayasa Chu Ziwan dalam menghancurkan formasi utama gerbang alam atas. Mereka adalah kakek Chu Haoyan, kakek Chu Ziwan dan Chu Ziwan sendiri. Selain mereka bertiga, bahkan tunangan Chu Haoyan dan Chu Ziwan, Chu Ruo Shi tidak mengetahui masalah ini. Tentu saja, Chu Han Peng yang telah mengumumkannya sebelumnya juga tidak mengetahui kebenarannya. Mereka semua berpikir bahwa melambatnya pembukaan gerbang alam atas benar-benar merupakan kontribusi Chu Ziwan. Seorang pemuda heroik, teman kecil Chu Ziwan benar-benar layak menjadi jenius yang paling dicintai surgawi dari alam atas Ciliocos besar. Tepat pada saat itu, Biksu Suci Stellar berdiri. Begitu dia berdiri, pandangan semua orang beralih dari Chu Ziwan ke dia. Lagi pula, Biksu Suci Stellar adalah spiritualis dunia nomor dua di seluruh medan bintang bela diri leluhur. Bagi seluruh alam atas Ciliocos besar, dia adalah tamu yang benar-benar mulia dan terhormat. Orang tua ini datang membawa hadiah. Saat Biksu Suci Stellar berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, kotak batu di atas meja segera dibuka. Setelah kotak batu dibuka, sebuah benda melayang keluar darinya. Itu adalah sebuah bola. Bola itu transparan. Bola itu adalah formasi. Ternyata tidak istimewa sama sekali. Namun, di dalam bola itu ada benda lain, baju zirah. Armor itu berwarna merah menyala. Butiran baju zirah itu menyerupai sisik saat mereka saling menjalin satu sama lain secara teratur. Bahkan ada nyala api yang melonjak. Itu sangat indah. Armor itu tampak seperti terdiri dari api, dan seolah-olah itu sangat luar biasa. Bab 3064, Kereta Perang Klanli Ini mungkinkah armor api kilin? Setelah melihat baju besi merah, mata orang banyak mulai bersinar. Bahkan Chu Han Peng mengungkapkan ekspresi heran. Armor api kilin adalah harta yang sangat berharga. Semua orang di leluhur Marshall Starfield yang memiliki pengalaman dan pengetahuan semua telah mendengar tentang armor api kilin. Mengenakan armor kilin api, tidak ada seorang pun selain para ahli di alam surgawi abadi atau di atasnya yang dapat membahayakan pemakainya. Selanjutnya, dikatakan bahwa armor api kilin juga memiliki kecerdasan. Jika seseorang dapat membuat armor api kilin mengenali mereka sebagai tuannya, armor api kilin akan menyatu dengan mereka. Pada saat itu, belum lagi para ahli di bawah kultifasi dewa surgawi. Bahkan para ahli tingkat dewa surgawi tidak akan dapat membahayakan master armor api kilin. Faktanya, bahkan saat bertarung melawan dewa bela diri, armor kilin api masih bisa melindungi nyawa tuannya. Tapi itu hanya rumor. Armor api kilin telah melewati banyak tangan. Namun, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat armor api kilin mengenali mereka sebagai tuannya. Yang mengatakan, aspek yang paling menakjubkan tentang armor api kilin adalah reputasinya. Mengenakannya akan berfungsi sebagai semacam simbol status. Dengan demikian, seseorang dapat sepenuhnya mengabaikan penggunaan sebenarnya. Armor ini adalah armor kilin api. Hari ini, saya akan mempersembahkan armor api kilin ini kepada teman kecil Chu Ziwan, kata biksu suci stelar sambil menatap Chu Ziwan. Senior, kamu tidak boleh. Armor kilin api itu terlalu berharga. Meskipun itu yang dikatakan Chu Ziwan, matanya tertuju pada armor kilin api. Sebenarnya, armor api kilin tidak banyak berguna baginya. Namun, karena armor kilin api adalah harta yang bahkan ingin dipakai oleh banyak ahli tingkat tinggi, kehormatan macam apa yang akan dia, seorang ahli tingkat dewa surgawi dari generasi muda, miliki jika dia bisa memakainya. Teman kecil Chu Ziwan, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Karunia saya ini adalah sesuatu yang telah disiapkan oleh orang tua ini untuk orang jenius nomor satu yang dicintai surga dari alam atas Cilio Chosm Besal. Adapun Anda, Anda memenuhi syarat untuk menerima hadiah saya ini saat biksu stelar suci berbicara. Dia melambaikan tangannya dengan ringan dan armor api kilin menerobos bola dan mulai melayang ke arah Chu Ziwan. Terima kasih tuanku, Chu Ziwan bagan untuk mengagumi armor api kilin setelah menerimanya. Mari kita lihat Anda memakainya, kata biksu suci stelar. Tentu, Chu Ziwan buru-buru mengenakan armor api kilin. Harus dikatakan bahwa reputasi armor api kilin tidak sia-sia. Chu Ziwan memiliki aura yang luar biasa sejak awal. Hanya saja, dia kurang memiliki sedikit aura seorang penguasa. Namun, setelah mengenakan armor api kilin, udara yang dipancarkannya langsung melonjak. Berdiri di sana, dia menyerupai dewa perang, penguasa sejati. Sebelum mengenakan armor kilin api, Chu Ziwan tidak peduli seberapa kuatnya, hanyalah orang dari generasi muda. Namun, setelah dia mengenakan armor api kilin, bahkan banyak ahli generasi tua yang hadir dikalahkan olehnya. Itu semua karena armor api kilin. Seperti kata pepatah, manusia akan dinilai dari pakaiannya seperti halnya kuda dinilai dari pelanannya. Baju zirah yang bagus mampu mengubah udara yang dikeluarkan seseorang sepenuhnya. Reputasi armor kilin api benar-benar dibenarkan. Chu Ziwan terima kasih senior. Sangat gembira dengan hadiah yang sangat besar itu, Chu Ziwan bersujud kepada biksu stelar suci. Tidak ada yang merasa apa yang dilakukan Chu Ziwan tidak pantas. Pertama, biksu stelar suci adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk menerima tindakan penghormatan yang begitu besar. Kedua, armor api kilin adalah harta yang tak ternilai harganya. Agar biksu stelar suci memberikan hadiah seperti itu kepada Chu Ziwan, wajar saja bagi Chu Ziwan untuk mengucapkan terima kasih. Bangun, bangun kembali, dengan senyum di wajahnya, biksu bintang suci dengan lembut melambaikan tangannya dan kekuatan lembut membawa Chu Ziwan kembali berdiri. Tiba-tiba, biksu bintang suci menoleh untuk bertanya pada Chu Hanpeng, saudara Ku Hanpeng, yang mana putri Mingyuan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Hanpeng langsung berubah. Ekspresi yang sedikit tidak senang muncul di matanya. Mereka semua tahu siapa yang dibicarakan oleh Mingyuan de Biksu Suci Stelar. Gu Mingyuan adalah ibu Chu Lin Xi. Biksu Suci Stelar meminta Chu Lin Xi. Lin Xi telah pergi untuk berlatih di klan kuno 10.000 provinsi. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi bela diri surgawi kali ini, kata Chu Hanpeng. 1. Kunogu Oh, bukankah dikatakan bahwa gadis itu tidak menyukai klan kuno 10.000 provinsi dan menolak pergi ke sana untuk berlatih? Tanya Biksu Suci Stelar. Orang pasti akan berubah. Sementara Ling Xi tidak peka di masa mudanya, dia telah menjadi bijaksana sekarang, kata Chu Hanpeng. Bagus, bagus, Biksu Suci Stelar tersenyum. Dia tampaknya sangat senang dengan hasil ini. Sebenarnya, mereka yang tahu tentang Biksu Suci Stelar semua tahu bahwa ibu Chu Lin Xi pernah belajar teknik roh dunia di bawah Biksu Suci Stelar. Dengan demikian, Biksu Suci Stelar dapat dianggap sebagai guru sebagian dari ibu Chu Lin Xi. Itulah alasan mengapa dia sangat mengkhawatirkan Chu Lin Xi. Namun, mendengar dialog itu, Chu Suan Zeng Fa, yang berdiri di antara kerumunan, memiliki perubahan ekspresi yang halus. Tidak dapat menahan diri, dia melirik Chu Ziyuan dan Chu Ruo Xi. Chu Suan Zeng Fa tahu betul mengapa Chu Lin Xi terus berada di sisinya meskipun dia tahu betul bahwa kultifasinya akan meningkat lebih cepat mengikuti ibunya. Alasan mengapa Chu Lin Xi tidak mengikuti ibunya adalah karena dia tidak menyukai Klan Kuno 10.000 Provinsi. Dia juga menyimpan dendam terhadap ibunya. Alasannya karena Gu Ming Yuan tidak terlalu menyetujui Chu Suan Zeng Fa. Adapun keputusan Chu Lin Xi untuk pergi ke Klan Kuno 10.000 Provinsi, itu sebenarnya karena Chu Feng. Apa yang terjadi pada Chu Feng datang sebagai kejutan besar bagi Chu Lin Xi. Itulah mengapa dia memutuskan untuk pergi ke Klan Kuno 10.000 Provinsi dan berlatih di samping ibunya. Chu Lin Xi ingin membalaskan dendam Chu Feng dengan kekuatannya sendiri. Dia ingin mendapatkan keadilan untuk Chu Feng. Pada saat itu, tatapan Chu Suan Zeng Fa menatap Chu Ziwan dan Chu Ruo Xi mengandung simpati. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa terlepas dari seberapa kuat Chu Ziwan dan Chu Ruo Xi sekarang, suatu hari mereka akan dikalahkan oleh Chu Lin Xi. Keduanya pasti tidak akan bisa menang melawan seseorang yang diajar secara pribadi oleh Gu Ming Yuan. Tiba-tiba, Biksu Suci Stellar bertanya lagi, Oh, benar. Saya pernah mendengar bahwa putra Chu Suan Zeng Fa tidak mati dan telah kembali ke alam atas Cilio Chos Mbesar. Namun, mengapa saya tidak melihatnya di kompetisi Bela Diri Tercinta Surgawi? Eh, ketika dia menyebut Chu Feng, Chu Han Peng merasa sulit untuk berbicara. Apa yang salah? Tanya Biksu Suci Stellar. Chu Feng telah mati, kata Chu Han Peng. Mati? Bagaimana dia mati? Bukankah dikatakan bahwa dia masih hidup dan telah kembali ke klan Surgawi Chu Anda? Tanya Biksu Suci Stellar. Dia memang kembali. Namun, dia telah meninggal di klan kami, kata Chu Han Peng. Meninggal di klan Surgawi Chu Em Yu? Tanya Biksu Suci Stellar. Senior, Chu Feng memang telah mati di klan Surgawi Chu kita. Namun, kematiannya memang pantas. Tepat pada saat itu, Chu Zi Wan tiba-tiba menyela. Kematiannya memang pantas? Bagaimana apanya? Tanya Biksu Suci Stellar. Setelah itu, Chu Zi Wan mulai di depan semua orang yang hadir menyebutkan apa yang terjadi dengan Chu Feng dan bagaimana dia meninggal. Dia menceritakan semuanya dengan semangat dan gairah. Ketika berbicara tentang bagian-bagian penting, dia bahkan tampak sangat marah. Tentu saja, semua yang dia katakan hanyalah kebohongan. Dia memfitnah reputasi Chu Feng. Hanya saja, orang-orang yang hadir tidak tahu. Banyak di antara mereka bahkan percaya itu benar. Biksu Suci bahwa Chu Feng adalah seorang munafik. Kematiannya memang layak. Itu benar. Biksu Suci dibandingkan dengan Chu Feng itu, teman kecil Chu Zi Wan adalah pahlawan sejati. Itu benar. Demi kepentingannya sendiri, Chu Feng sampai membunuh klannya sendiri. Adapun teman kecil Chu Zi Wan, dia menerjang bahaya tanpa ragu-ragu dan memasuki gerbang alam atas sendirian untuk menghancurkan formasi utama, semuanya untuk alam atas Ciliocos besar kita. Dia benar-benar orang yang saleh, benar-benar jenius yang dicintai surga. Setelah Chu Zi Wan membuat klannya, orang-orang yang hadir tidak hanya mempercayainya, tetapi mereka bahkan mulai memfitnah Chu Feng dan memuji Chu Zi Wan. Namun, Biksu Suci Stellar memiliki ekspresi yang sangat tenang. Tanpa berkata apa-apa, dia diam-diam duduk kembali di kursi utama. Sebenarnya, dia sudah mendengar tentang Chu Feng. Bagaimanapun, banyak orang menghina Chu Feng sejak awal kompetisi bela diri surgawi. Bagaimana mungkin orang seperti dia tidak bisa mendengar ejekan dan hinaan itu? Dia telah bertanya tentang Chu Feng dengan sengaja. Dia ingin memverifikasi hal-hal untuk dirinya sendiri. Hu, hu. Tepat pada saat itu, gelombang angin muncul di langit yang jauh. Itu seperti kedatangan tanda yang tidak normal. Apa itu? Adegan itu segera menarik perhatian orang banyak, menyebabkan mereka semua mengalihkan pandangan ke arah itu. Setelah melihat ke atas, mereka menemukan bahwa itu adalah kereta perang. Kereta perang itu terbang di langit. Mengelilingi kereta perang itu bergelombang awan hitam. Seolah-olah kereta perang adalah penguasa langit, dan bahkan awan harus melayaninya. Perhatian orang banyak awalnya ditangkap oleh kereta perang. Namun, mereka segera menemukan spanduk di kereta perang. Spanduk itu melayang tertiup angin. Tertulis di spanduk adalah karakter besar, Klan Surgawili. Klan Surgawili. Klan Surgawili. Mereka tahu betul seperti apa keberadaan Klan Surgawili itu. Itulah alasan mengapa mereka semua mulai panik ketakutan seolah-olah bencana telah menimpa mereka setelah mengetahui bahwa sisi lain dari gerbang alam atas adalah Klan Surgawili. Dan pada saat itu, kereta perang Klan Surgawili benar-benar telah tiba di pintu depan Klan Surgawicu. Dengan ini, bagaimana mungkin orang banyak tidak ketakutan? Bab 3065 datang untuk balas dendam. Itu adalah Klan Surgawili. Itu benar-benar Klan Surgawili. Tuanku, apa yang terjadi di sini? Bukankah dikatakan bahwa pembukaan gerbang alam atas telah diperlambat? Mengapa Klan Surgawili muncul di sini begitu cepat? Saat ini, banyak orang yang hadir panik. Bahkan tokoh-tokoh besar yang hadir pun panik. Mereka tidak dapat melihat melalui kereta perang Klan Surgawili itu. Karena itu, mereka tidak tahu ahli macam apa yang ada di dalam dan menjadi khawatir karenanya. Lagi pula, jika tetua tertinggi Klan Surgawili berada di dalam kereta perang, pertempuran tidak akan terhindarkan. Bukan hanya Klan Surgawicu yang akan berakhir menderita, bahkan mereka akan terlibat. Pada saat kerumunan panik, Biksu Suci Stellar berbicara, jangan panik, mereka hanyalah generasi muda. Sementara yang lain tidak dapat melihat melalui kereta perang itu, kereta perang tidak dapat menyembunyikan penumpangnya dari mata Biksu Suci Stellar. Generasi yang lebih muda. Kerumunan semua terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Segera, kereta perang itu tiba di depan orang banyak. Pada saat itu, pandangan semua orang tertuju pada kereta perang. Akhirnya, gerbang formasi roh di kereta perang mulai menggeliat. Setelah itu, orang-orang mulai keluar dari kereta perang. Ada total 15 orang, 6 perempuan dan 9 laki-laki, semua orang dari generasi muda. Semuanya memiliki penampilan yang mengesankan. Orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa mereka adalah individu yang luar biasa. Meskipun aura mereka sengaja disembunyikan melalui penggunaan harta khusus, orang masih bisa mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Ketika 15 orang itu muncul, hampir semua generasi muda alam atas Ciliocos besar dikalahkan oleh mereka. Mereka benar-benar orang-orang dari generasi muda. Mengapa sekelompok orang dari generasi muda datang ke sini? Klan Surgawili itu terlalu meremehkan kita, bukan? Mereka benar-benar mengirim sekelompok generasi muda mereka? Setelah memverifikasi bahwa orang-orang di dalam kereta perang memang sekelompok pria dan wanita yang lebih muda, orang-orang dari alam atas Ciliocos besar semua bingung dengan apa yang dipikirkan oleh klan Surgawili. Tuan Biksu Suci, Anda juga di sini. Tepat pada saat itu, seorang pria berbaju putih berjalan keluar dan dengan hormat menyapa Biksu Suci Stellar. Tidak hanya Liu Bin dan tujuh orang lainnya dari generasi muda yang telah memasuki gerbang alam atas hadir di antara 15 orang, tetapi bahkan adik laki-laki Lianzi, Lityanyu juga hadir. Namun, pemimpin di antara mereka adalah seorang pria berbaju putih. Pria berbaju putih itu memiliki wajah awet muda. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia mengeluarkan aura yang sangat luar biasa. Dia memiliki kulit yang sangat putih dan memegang kipas lipat. Saat dia mengepalkan tinjunya untuk dengan hormat menyapa Biksu Bernoda Bintang, dia terlihat sangat halus. Teman kecil Lian, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kultivasi Anda telah meningkat lagi, jawab Biksu Suci Stellar dengan senyum di wajahnya. Generasi muda klan Surgawili telah menyembunyikan kultivasi mereka melalui penggunaan harta. Bahkan ahli seperti Li Hanpeng tidak dapat menentukan kultivasi mereka. Namun, Biksu Suci Stellar dapat melihat melalui kultivasi mereka. Dia tahu betul bahwa pria bernama Lian itu sebenarnya adalah peringkat lima dewa surgawi. Kultivasi seperti itu sebenarnya tidak terlalu kuat ketika ditempatkan di seluruh leluhur Marshall Starfield. Namun, jika dibandingkan dengan generasi yang lebih muda dari alam atas besar Ciliocos, Lian akan menjadi eksistensi yang hanya bisa mereka pandangi. Senior Menyanjungku, Lian mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan. Lian, dia itu Lian. Dilaporkan, dia dianggap sebagai salah satu dari tiga jenius besar klan Surgawili bersama Li Ming dan Li Anzi selama masa mudanya. Meskipun kemajuannya nanti tidak cocok dengan Li Anzi dan Li Ming, dia masih bisa dianggap sebagai jenius nomor dua klan Surgawili sejak Li Ming meninggal. Aku pernah mendengar bahwa dia adalah peringkat empat dewa surgawi. Apa? Dia peringkat empat dewa surgawi di usia yang begitu muda? Ini terlalu kuat, bukan? Apakah itu perbedaan antara alam atas Ciliocos besar kita dan klan Surgawili? Ada orang yang hadir di antara kerumunan yang pernah mendengar tentang Lian dan mengetahui reputasinya. Pada saat itu, mereka segera mulai dengan bersemangat mendiskusikan apa yang mereka dengar tentang dia. Tepat pada saat itu, Chu Hanpeng bertanya, Teman-teman kecil, apa yang mungkin membawa kalian semua ke alam atas Ciliocos besar kita? Senior, kami datang ke sini hari ini mencari seorang individu, Lian mengepalkan tingjunya. Meskipun Lian tahu bahwa mereka akan menjadi musuh di masa depan, dia bertindak sangat sopan dan menunjukkan kesopanan yang harus dimiliki oleh generasi muda. Siapa yang mungkin kamu cari? Chu Hanpeng bertanya. Dia seharusnya seseorang dari klan surgawi Chu Anda. Namun, saya tidak tahu persis siapa namanya. Saya harap dia bisa maju sendiri. Saat Lian berbicara, dia dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke generasi muda klan surgawi yang hadir. Mengapa kamu mencarinya? Chu Hanpeng bertanya. Dia telah melukai saudara-saudara dari klanku di gerbang alam atas. Saya tidak datang ke sini hari ini demi mendapatkan keadilan bagi mereka. Saya hanya ingin dia tahu bahwa generasi muda klan surgawi kita tidak selemah yang dia bayangkan, kata Lian. Ini, pada saat itu, semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke Chu Ziwan. Untuk memasuki gerbang alam atas dan mengalahkan generasi muda klan surgawi Li, seharusnya tidak ada orang lain selain Chu Ziwan yang bisa melakukan itu. Lagi pula, Chu Ziwan adalah satu-satunya orang di antara generasi muda klan surgawi Chu yang mungkin bisa mengalahkan generasi muda klan surgawi Li. Selanjutnya, diketahui bahwa Chu Ziwan telah memasuki gerbang alam atas dan menghancurkan formasi utama. Pada saat itu, orang-orang dari alam atas Ciliocos besar mulai memandang Chu Ziwan dengan lebih hormat di mata mereka. Mereka hanya tahu bahwa Chu Ziwan telah memasuki gerbang alam atas dan menghancurkan formasi utama, dan tidak tahu bahwa dia telah berselisih dengan generasi muda klan surgawi Li. Ketika memikirkan bagaimana Chu Ziwan bertarung melawan generasi muda klan surgawi Li demi keamanan alam atas Ciliocos besar, bagaimana mungkin mereka tidak merasa kagum padanya? Namun, mereka tidak tahu bahwa Chu Ziwan benar-benar terpana mendengar apa yang dikatakan Li Yan. Lagi pula, dia tidak memasuki gerbang alam atas, apalagi melawan generasi muda klan surgawi Li. Apa yang salah? Anda berani melukai kami saat itu, namun tidak berani mengakuinya sekarang? Jadi, orang terkuat dari generasi muda klan surgawi Chou sebenarnya adalah seorang pengecut. Melihat bahwa Chu Feng tidak terlihat, Li Tianyo mulai mengejeknya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku, Chu Ziwan, adalah seorang pengecut? Tepat pada saat itu, Chu Ziwan tiba-tiba berbicara. Dia tidak punya pilihan selain berbicara. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dia adalah anggota terkuat dari generasi muda klan surgawi Chou. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Pergi dan panggil anggota terkuat dari generasi muda klan surgawi Chou Anda, kata Li Tianyo. Saya yang terkuat, kata Chu Ziwan. Anda? Mendengar kata-kata Chu Ziwan, Li Tianyo tertawa mengejek. Dia melirik Chu Ziwan dengan pandangan menghina. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun Chu Ziwan juga seorang dewa surgawi, dia hanya dewa surgawi peringkat satu. Tingkat kultifasi itu bukanlah sesuatu yang akan ditempatkan Li Tianyo di matanya. Tepat pada saat itu, seseorang dari kerumunan berkata, Teman kecil, mungkin Anda mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi teman kecil Chu Ziwan adalah orang terkuat dari generasi muda alam atas Chililco Sembesar. Oh! Mendengar kata-kata itu, generasi muda klan surgawi Li semua dengan hati-hati melihat ke Chu Ziwan. Orang yang saya panggil adalah orang yang menghancurkan formasi utama di gerbang alam atas, Li Tianyo menekankan. Kalau begitu tidak salah lagi, formasi itu dihancurkan tidak lain oleh teman kecil Chu Ziwan. Kali ini, lebih banyak orang berbicara pada saat yang sama. Bukan dia, kata Li Tianyo. Bagaimana mungkin itu bukan dia? Teman kecil, Anda harus meminta generasi muda klan Anda yang terluka olehnya untuk datang dan mengenali teman kecil Chu Ziwan, kata orang banyak. Aku bilang itu bukan dia, jadi bukan dia. Generasi muda yang dilukai olehnya. Tuan muda ini juga orang dari generasi muda yang terluka olehnya. Tepat pada saat itu, Li Tianyo berteriak dengan marah. Li Tianyo merasa bahwa orang-orang dari alam atas Ciliocos besar sengaja menghinanya. Itu sebabnya dia menjadi sangat marah. Namun, setelah mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di alam atas Ciliocos besar semuanya bingung. Jelas Chu Ziwan yang telah menghancurkan formasi utama alam atas Ciliocos besar. Mengapa generasi muda klan Surgawili mengatakan bahwa itu bukan dia? Tepat pada saat itu, Li Tianyo berkata, Senior, orang yang melukai anggota klan kita adalah orang ini. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah gulungan gambar melayang keluar dari tangannya ke arah langit. Setelah gulungan itu dibuka, ukurannya segera bertambah. Semua orang yang hadir dapat dengan jelas melihat gambar pada gulungan itu. Ini Ketika orang-orang dari alam atas Ciliocos besar melihat gambar di gulungan itu, mereka semua tercengang, ekspresi mereka sangat berubah. Alasannya karena gambar pada gulungan itu adalah Chu Feng. Bab 3066 sangat konyol. Chu Feng, bukankah itu Chu Feng? Setelah melihat gambar Chu Feng, semua orang tercengang. Bagaimanapun, Chu Feng adalah eksistensi yang diketahui semua orang di alam atas Ciliocos besar. Hanya, Chu Feng sudah mati. Dengan demikian, bagaimana dia bisa muncul di gerbang alam atas dan mengalahkan generasi muda klan Surgawili? Belum lagi sudah mati, bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan mampu melakukannya. Dalam pengetahuan orang banyak tentang Chu Feng, tidak peduli seberapa kuat Chu Feng, dia masih tidak cocok untuk Chu Ziwan saat ini. Generasi muda klan Surgawili dikejutkan oleh reaksi heran dari orang-orang dari alam atas Ciliocos besar. Liu Bin lah yang berhasil bereaksi lebih dulu. Dengan suara rendah, dia berkata, Chu Feng, itu nama yang terdengar familiar. Bukankah Chu Suanyuan memiliki seorang putra bernama Chu Feng? Benar, Chu Suanyuan memang memiliki seorang putra bernama Chu Feng. Namun, bukankah dikatakan bahwa putranya telah dipenjara di area terlarang klan Surgawili Chu bersamanya dan meninggal karena dia tidak dapat menahan kekuatan area terlarang? Benar, saya juga mendengar bahwa putra Chu Suanyuan telah meninggal. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar putra Chu Suanyuan, bukankah putranya dicap sebagai sampah yang tidak mampu berkultifasi? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kita? Pada saat itu, generasi muda klan Surgawili tidak dapat menahan diri dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Bagaimanapun, Chu Suanyuan hanyalah eksistensi yang terlalu agung. Dengan demikian, putra Chu Suanyuan adalah eksistensi yang diperhatikan oleh seluruh medan bintang bela diri leluhur. Setelah berdiskusi di antara mereka sendiri, yang terkuat di antara mereka, Lian, berdiri. Dia menunjuk ke potret Chu Feng dan bertanya pada Chu Hanpeng, senior, apakah pria itu putra Chu Suanyuan? Dia memang putra Chu Suanyuan, kata Chu Hanpeng. Ini benar-benar putra Chu Suanyuan. Generasi muda klan Surgawili semuanya terheran-heran saat mengetahui hal ini. Lagi pula, mereka telah mendengar desas-desus tentang putra Chu Suanyuan sebelumnya. Menurut apa yang mereka ketahui, bukan saja Chu Feng sudah mati, tapi dia bahkan seseorang yang tidak mampu berkultifasi ketika dia masih hidup. Jika yang mengalahkan mereka benar-benar putra Chu Suanyuan, itu akan menjadi situasi yang sangat serius. Paling tidak, itu berarti putra Chu Suanyuan bukan siapa-siapa. Namun, bagimu untuk mengatakan bahwa dialah yang mengalahkan kalian semua, sangat kecil kemungkinannya, kata Chu Hanpeng. Tidak sepertinya? Mengapa itu tidak mungkin? Jelas dia yang mempersulit kami di dalam gerbang alam atas. Itu adalah sesuatu yang telah kita saksikan secara pribadi. Apakah Anda menyiratkan bahwa kami telah salah mengira dia sebagai orang lain? Li Tianyu berkata. Alasannya karena Chu Feng sudah mati, kata Chu Hanpeng. Senior, saudara-saudaraku dapat memverifikasi bahwa yang melukai mereka di gerbang alam atas memang Chu Feng itu. Masalah ini benar sekali. Namun, Anda menggunakan dalih Chu Feng mati untuk melindunginya. Saya merasa Anda terlalu meremehkan kami di sini, bukan? Senior, mungkinkah kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Li Yan bertanya. Dia hanya tidak percaya bahwa Chu Feng telah meninggal. Jadi, dia hanya merasakan apa yang dikatakan Chu Hanpeng sebagai alasan dari klan surgawi Chu mereka untuk melindungi Chu Feng. Aneh, bukankah teman kecil Chu Ziwan yang memasuki gerbang alam atas? Mengapa generasi muda klan surgawi Li bersikeras mengatakan bahwa itu adalah Chu Feng dan bukan teman kecil Chu Ziwan? Mungkinkah Chu Feng benar-benar tidak mati dan Chu Ziwan yang berbohong? Pada saat itu, dihadapkan dengan generasi muda klan surgawi Li yang berpegang teguh pada pernyataan mereka, banyak orang dari alam atas Ciliocos besar mulai mencurigai Chu Ziwan. Chu Feng telah meninggal. Masalah ini benar-benar pasti. Selain itu, orang yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas adalah orang lain. Jadi, kami tidak melindungi Chu Feng. Sebaliknya, teman-teman kecil, kalian semua sengaja membuat masalah tanpa sebab, kata Chu Hanpeng. Kami sengaja mengaduk-aduk masalah tanpa sebab? Menurut pandanganku, kalian semua yang sengaja menimbulkan masalah tanpa sebab. Apa yang kalian semua katakan sebelumnya? Bahwa formasi utama gerbang alam atas dihancurkan oleh orang itu? Dengan kata lain, maksudmu dialah yang mengalahkan kita. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memenuhi syarat untuk mengalahkan kita? Li Tianyo menunjuk ke Chu Ziwan. Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chu Ziwan. Meskipun mereka semua tahu bahwa Chu Feng telah meninggal, mereka tidak dapat membantu tetapi curiga jika Chu Ziwan benar-benar memasuki gerbang alam atas berdasarkan sikap generasi muda klansur Gawili. Pada saat itu, Chu Ziwan ditempatkan dalam situasi yang sangat sulit dan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Mengabaikan pertanyaan tentang Chu Feng masih hidup, hanya pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas sudah menjadi kekhawatiran besar baginya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak dapat mengakui di hadapan semua orang ini bahwa dia belum memasuki gerbang alam atas bahwa formasi utama tidak dihancurkan olehnya. Jika dia mengakui itu, itu tidak hanya akan menjadi masalah penghinaan, semua kreditnya akan hancur, dan dia akan menjadi bahan tertawaan dari alam atas Cilio Chos Mbesar. Pada saat itu, Chu Ziwan tidak lagi mampu berhenti di tengah jalan. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk berpegang teguh pada klaimnya. Kalau tidak, namanya yang termasyur akan hancur total. Chu Ziwan menunjuk ke generasi muda klan surga Willy dan dengan keras berteriak, cukup dengan gangguanmu yang tak ada habisnya. Akulah yang menghancurkan formasi utama di gerbang alam atas. Selain itu, ketika saya memasuki gerbang alam atas, saya sama sekali tidak melihat Anda di sana, apalagi melukai Anda. Agar kalian semua tiba-tiba muncul di sini sekarang dan menyatakan bahwa orang yang menghancurkan formasi utama adalah orang mati, sebenarnya apa niat kalian? Bahkan jika Anda mencari masalah, Anda seharusnya menemukan pembenaran yang lebih baik dari itu. Jangan gunakan alasan yang tidak masuk akal untuk membenarkan pencarian masalahmu. Chu Ziwan benar-benar orang yang telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun demi tujuannya. Dalam hal menampilkan pertunjukan, dia benar-benar mahir. Jadi, dia tidak hanya berbicara dengan benar, tetapi dia juga berbicara dengan nada yang sangat menegur. Seolah-olah generasi muda klan surgawi li benar-benar berbohong dan mencari masalah. Apa ini? Kamu benar-benar mampu berbicara. Tolong, jangan menempelkan emas di seluruh wajahmu. Mengapa Anda tidak melihat kekuatan Anda sendiri terlebih dahulu? Bagaimana mungkin seseorang seperti Anda berani menyatakan diri mereka sebagai orang yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas? Itu benar, berdirilah di samping. Anda harus pergi dan mencari cermin untuk melihat diri Anda dengan benar dan menilai dengan tepat apa yang Anda mampu lakukan. Kata-kata Chu Jiwan langsung ditanggapi dengan ejekan dari generasi muda klan surgawi li. Lagi pula, mereka tidak berbohong. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Jadi, bagi mereka, apa yang dikatakan Chu Jiwan hanyalah lelucon, lelucon yang sangat konyol dan lucu. Bab 3067, Konfrontasi Antara Dua Klan Benar-benar tidak tahu malu. Kami jelas tidak pernah saling berhadapan, namun kalian semua berani memandang rendah aku seperti ini, Chu Jiwan sangat marah. Kemarahannya bukanlah kepura-puraan. Sebaliknya, dia benar-benar marah dengan penghinaan dari generasi muda klan surgawi li. Lagipula, Chu Jiwan bukan lagi Chu Jiwan yang sama yang diam-diam menanggung penghinaan dari orang lain. Dia telah mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Tidak hanya dia telah mengalahkan semua generasi muda alam atas Ciliocos besar, tetapi dia juga telah mengalahkan Chu King. Kultifasinya adalah peringkat satu dewa surgawi sekarang, kultifasi yang melampaui semua generasi muda lainnya. Dia benar-benar layak mendapat gelar sebagai jenius nomor satu di alam atas Ciliocos besar. Dengan kemuliaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menanggung penghinaan dari orang lain lagi? Jika dia menanggung penghinaan mereka, itu tidak hanya akan menjadi penghinaannya sendiri, itu malah akan menjadi penghinaan bagi seluruh klan surgawi Chu. Marah, Chu Jiwan benar-benar berbalik untuk mengepalkan tinjunya ke Chu Hanpeng. Dia berkata, Tuanku, generasi muda klan surgawi li terlalu kasar. Mereka tidak hanya tidak menempatkan junior ini di mata mereka, tetapi mereka juga tidak menempatkan klan surgawi Chu kita di mata mereka. Junior ini meminta untuk diizinkan bertanding melawan mereka. Saya ingin memberitahu mereka bahwa klan surgawi Chu kita sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka hina seperti ini. Begitu Chu Jiwan mengucapkan kata-kata itu, ekspresi banyak orang berubah. Bukan hanya para pengamat, bahkan ekspresi kakek Chu Hanpeng dan Chu Jiwan berubah menjadi cemberut. Semua orang yang memiliki pengetahuan tahu bahwa generasi muda klan surgawi li pasti lebih kuat dari generasi muda klan surgawi Chu. Meskipun Chu Jiwan adalah peringkat satu dewa surgawi sekarang, dia masih tidak memiliki peluang besar untuk menang melawan generasi muda klan surgawi li. Tindakan Chu Jiwan bisa dikatakan impulsif. Namun, jika dia membiarkan mereka menghinanya tanpa melawan, itu juga akan menjadi bahan ejekan bagi orang lain begitu menyebar. Jadi, Chu Hanpeng tidak menjawab Chu Jiwan. Kakek Chu Jiwan juga tidak berusaha menasihati cucunya. Alasan untuk itu adalah karena bahkan mereka tidak tahu apakah mereka harus membuat Chu Jiwan bertarung melawan generasi muda klan surgawi li. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Hanya saja, untuk seseorang dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan orang-orang klan surgawi li kami. Biarkan wanita muda ini bertarung melawanmu, tepat pada saat ini, seorang wanita dari generasi muda klan surgawi li berdiri. Begitu dia berdiri, orang-orang dari alam atas Ciliocos besar mulai merasa dengan keyakinan yang lebih besar bahwa generasi muda klan surgawi li datang untuk mencari masalah. Mereka merasa bahwa pernyataan Chu Feng yang menghancurkan formasi utama dan melukai mereka harus menjadi pembenaran yang dibuat-buat. Tujuan sebenarnya mereka datang adalah untuk mencari masalah. Lagi pula, dengan dibukanya gerbang alam atas, klan surgawi li dan klan surgawi cu ditakdirkan untuk saling bertarung. Sekarang formasi utama gerbang alam atas telah dihancurkan oleh klan surgawi cu dan kecepatan pembukaan gerbang alam atas telah melambat, pasukan klan surgawi li tidak akan dapat tiba di alam atas Ciliocos besar dengan segera. Dengan demikian, klan surgawi li secara alami akan memendam perasaan keras. Itulah alasan mengapa mereka segera mengirim generasi muda mereka untuk datang dan memprovokasi klan surgawi cu. Mereka bahkan membuat alasan untuk dilukai oleh generasi muda klan surgawi cu dan mencari Chu Feng, orang mati, untuk menjadi pelakunya. Meskipun alasan mereka mungkin tampak tidak masuk akal, itu sebenarnya sangat brilian. Lagi pula, karena Chu Feng sudah meninggal, tidak mungkin baginya untuk muncul dan menjelaskan semuanya. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Ketika memikirkan hal ini, orang-orang dari alam atas Ciliocos besar semua merasa bahwa mereka telah melihat melalui plot klan surgawi li. Karena itu, mereka merasa dengan keyakinan yang lebih besar bahwa Chu Ziwan lah yang telah menghancurkan formasi utama gerbang alam atas dan bahwa generasi muda klan surgawi li yang berbohong. Lepaskan saja, kamu perempuan, lebih baik laki-laki datang dan lawan aku. Kalau tidak, itu akan membuatnya tampak seolah-olah aku menggertakmu, kata Chu Ziwan. Bukannya aku meremehkanmu. Namun, dengan kultifasi Anda, Anda hanya memenuhi syarat untuk melawan saya. Lagi pula, semua orang lebih kuat dariku saat wanita itu berbicara, kekuatan tak berbentuk dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat itu, ekspresi penonton semuanya berubah. Alasannya adalah karena kultifasi wanita itu adalah peringkat satu dewa surgawi, kultifasi yang sama dengan Chu Ziwan. Wanita itu menyatakan bahwa semua generasi muda klan surgawi li yang hadir lebih kuat darinya. Bukankah ini berarti bahwa semua generasi muda klan surgawi li selain dia lebih kuat dari Chu Ziwan? Kalau begitu, kalian semua benar-benar berencana mengirim seorang wanita untuk bertarung melawanku. Tatapan Chu Ziwan beralih ke lian dan yang lainnya. Cukup dengan kata-katamu yang berlebihan. Aku sudah lebih dari cukup untuk menanganimu. Sikap wanita itu sangat pantang menyerah. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Chu Ziwan. Dalam hal ini, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya, Chu Ziwan, menggerta Anda ketika Anda kalah, kata Chu Ziwan. Chu Ziwan mengatakan semua ini dengan sengaja. Dia sudah menyadari bahwa generasi muda klan surgawi li pasti memiliki orang yang lebih kuat darinya. Karena itu, dia hanya berencana untuk melawan wanita itu. Jika dia menang melawannya, dia berencana untuk menolak semua tantangan lebih lanjut. Itulah alasan mengapa Chu Ziwan menanyakan hal-hal itu. Kata-kata itu akan menjadi alasannya untuk menolak tantangan lebih lanjut dari generasi muda klan surgawi li lainnya. Adapun wanita di hadapannya, Chu Ziwan sebenarnya tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Sebagai sesama dewa surgawi peringkat satu, Chu Ziwan memiliki kepastian mutlak untuk dapat mengalahkannya. Aku sudah memberitahumu untuk tidak peduli dengan kata-katamu yang berlebihan. Mengapa kamu begitu cerewet? Jika Anda ingin berdebat, maka terimalah. Jika Anda takut, segera enyahlah dan panggil Chu Feng itu alih-alih membuang-buang waktu semua orang. Pada saat itu, wanita itu benar-benar mengungkapkan ekspresi tidak senang. Baiklah, karena itu masalahnya, aku, Chu Ziwan, akan mengalami kekuatan generasi muda klan surgawi li hari ini. Hanya, jika kamu kalah, aku harap kamu tidak mencari alasan untuk kekalahanmu, kata Chu Ziwan. Wanita muda ini yang seharusnya mengatakan kata-kata itu. Woos! Tepat pada saat itu, tubuh wanita itu bergeser. Dia terbang turun dari kereta perang dan tiba di panggung pertempuran. Ketika dia tiba di panggung pertempuran, dia tidak hanya memegang persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya, tetapi tanda petir tingkat surga juga ada di dahinya. Wanita itu sebenarnya telah berlatih teknik misterius hukuman surga. Setelah tanda petir tingkat surga muncul, kultifasinya segera meningkat dari peringkat 1 Dewa Surgawi ke peringkat 2 Dewa Surgawi. Selanjutnya, dengan persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya, kekuatan pertempurannya telah mencapai puncak peringkat 2 Dewa Surgawi. Selain itu, wanita itu tidak ragu sedikitpun saat mendarat di panggung pertempuran. Dia segera mulai menyerang Chu Jiwan. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin Chu Jiwan berani ragu? Dia juga segera melepaskan tanda petir tingkat surga dan mengungkapkan persenjataan abadi yang tidak lengkap miliknya. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan satu sama lain. Bab 3068 sangat tercelah. Generasi muda klan Surgawi Li itu benar-benar kuat. Melihat bahwa kedua petarung terkunci dalam pertempuran dengan kemenangan yang belum ditentukan, orang-orang dari alam atas Ciliocos besar mulai mengerutkan kening. Lagi pula, Chu Jiwan adalah anggota terkuat dari generasi muda alam atas Ciliocos besar mereka, sedangkan wanita itu adalah yang terlemah di antara generasi muda klan Surgawi Li yang hadir. Meskipun ini hanyalah pertandingan antara dua orang dari generasi yang lebih muda, itu akan menggambarkan perbedaan antara klan Surgawi Li dan klan Surgawi Chu. Meskipun sudah jelas bahwa klan Surgawi Li jauh lebih kuat daripada klan Surgawi Chu, orang-orang dari alam atas Ciliocos besar masih heran menyaksikan ini secara pribadi. Pada saat yang sama, mereka mulai merasa jauh lebih tidak nyaman. Meskipun kecepatan pembukaan gerbang alam atas telah menurun, suatu hari masih akan terbuka sepenuhnya. Jika klan Surgawi Li bertekad untuk menyerang alam atas Ciliocos besar mereka, mereka masih tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Gemuruh Tepat pada saat itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Riak energi yang kuat mulai menyebar ke segala arah seperti gelombang besar. Itu adalah Chu Ziwan dan wanita klan Surgawi Li itu. Keduanya memiliki konfrontasi yang intens. Memalingkan mata mereka ke arah kedua petarung itu, ekspresi para pakar generasi tua yang hadir semuanya berubah. Mereka dapat melihat melalui riak bahwa Chu Ziwan terbaring di tanah. Selanjutnya, wanita itu telah tiba sebelum Chu Ziwan dan menginjak kepala Chu Ziwan dengan kakinya. Chu Ziwan sebenarnya kalah dalam pertandingan mereka. Chu Ziwan, jenius nomor satu dari alam atas Ciliocos besar, sebenarnya dikalahkan oleh seorang wanita dari klan Surgawi Li. Woos. Tepat pada saat itu, wanita itu melambaikan lengan bajunya dan riak energi dalam jumlah besar yang menutupi panggung pertempuran segera menghilang. Setelah riak energi menyebar, gambar wanita dan Chu Ziwan hadir di hadapan orang banyak. Sebelumnya, hanya ahli dari generasi tua yang tahu apa yang terjadi di panggung pertempuran. Mereka dari generasi yang lebih muda tidak dapat melihat melalui riak energi dan tidak tahu bahwa Chu Ziwan telah dikalahkan. Namun, semuanya sekarang jelas di mata mereka. Melihat ini, orang-orang dari generasi muda semuanya mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi. Surga, ini. Semua orang dari generasi muda tercengang. Mereka hanya tidak berani mempercayai mata mereka. Anggota terkuat dari generasi muda alam atas Ciliocos besar tidak hanya jatuh ke tanah, tetapi kepalanya juga diinjak oleh seorang wanita. Adegan ini terlalu sulit untuk diterima. Alasan untuk itu adalah karena ini tidak hanya berarti kekalahan dan penghinaan Chu Ziwan, tetapi juga kekalahan dan penghinaan seluruh alam atas Ciliocos besar mereka. Sampah Dengan sedikit kekuatan ini, Anda memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Anda adalah orang yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas? Kamu harus pergi dan memanggil pria itu dengan nama Chu Feng di sini, karena kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk wanita muda ini untuk melawan habis-habisan. Wanita dari klan surga Willy itu tidak hanya menginjak kepala Chu Ziwan, tapi dia juga mengejeknya. Mendengar kata-kata itu, Chu Ziwan langsung geram. Jika wanita itu menggunakan orang lain untuk menghinanya, dia akan bisa mentolerirnya. Namun, wanita itu sebenarnya menggunakan Chu Feng untuk menghinanya. Ini tidak bisa ditoleransi di mata Chu Ziwan. Dipenuhi amarah, ekspresi di mata Chu Ziwan mulai berubah. Itu berubah menjadi salah satu kekejaman yang ekstrim. Itu sama sekali bukan tatapan yang harus dipancarkan manusia biasa. Segera, mata Chu Ziwan mulai berubah. Matanya berubah merah. Bukan hanya matanya, simbol merah juga muncul di tubuhnya. Simbol-simbol itu berkelap-kelip dengan cahaya yang menyinari pakaiannya. Meski dia mengenakan pakaian, orang masih bisa melihat dengan jelas simbol merah yang menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang kuat dipancarkan dari tubuh Chu Ziwan. Kekuatannya begitu kuat sehingga langsung memukul mundur wanita yang menginjak kepala Chu Ziwan. Orang ini? Melihat ke Chu Ziwan lagi, bukan hanya wanita dari klan Surgawi Li yang mengungkapkan ekspresi sangat khawatir, praktis semua orang yang hadir sangat khawatir. Pada saat itu, Chu Ziwan memancarkan aura gas merah dari tubuhnya. Diselimuti oleh api gas merah, tubuh Chu Ziwan yang terluka parah oleh wanita itu sebenarnya sembuh seketika. Apalagi tubuhnya membesar 10 kali lipat. Chu Ziwan sekarang menyerupai raksasa kecil. Terlihat seperti itu, Chu Ziwan tidak lagi menyerupai manusia. Sebaliknya, dia menyerupai makhluk iblis. Yang terpenting, aura Chu Ziwan telah meningkat lagi. Menemani munculnya rune merah, Chu Ziwan memperoleh kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu mengatasi satu tingkat kultifasi. Ini adalah teknik iblis. Pada saat itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Mereka semua bisa merasakan aura yang saat ini dipancarkan Chu Ziwan. Itu bukan aura biasa, tapi dipenuhi dengan kecenderungan jahat. Itu adalah teknik iblis, sesuatu yang telah dikembangkan menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Chu Ziwan sangat marah dengan wanita itu dan kehilangan akal sehatnya. Dia tidak lagi peduli dengan pendapat orang banyak tentang dirinya. Saat itu, dia bertekad untuk membunuh wanita itu. Sialan, ayahmu akan mengoyak mulutmu itu. Saat Chu Ziwan berbicara, dia mulai berjalan menuju wanita itu. Melihat situasinya buruk, wanita itu berencana melarikan diri. Namun, dia heran menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak satu langkah pun. Itu adalah Chu Ziwan. Chu Ziwan telah menggunakan kekuatannya untuk membatasi kemampuan wanita itu untuk bergerak. Sebelumnya, di bawah tingkat kultifasi yang sama, Chu Ziwan memang lebih rendah dari wanita itu, dan akhirnya dikalahkan olehnya. Namun, pada saat ini, Chu Ziwan telah melepaskan teknik iblis kutukan darahnya dan memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga. Wanita itu sama sekali bukan tandingannya sekarang. Nyatanya, hanya dengan menggunakan kekuatan penindasnya, Chu Ziwan berhasil membatasi pergerakan wanita itu. Pada saat itu, Chu Ziwan memancarkan niat membunuh yang menakutkan dari seluruh tubuhnya. Melihat Chu Ziwan berjalan ke arahnya, wanita itu sangat ketakutan. Dia tidak meragukan klaim Chu Ziwan tentang merobek mulutnya sama sekali. Selain itu, dia merasa bahwa Chu Ziwan bahkan akan mengambil nyawanya. Melihat situasi yang salah, wanita itu berencana untuk berbicara dan meminta bantuan dari sesama klannya. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sesosok tubuh mendarat di hadapannya. Itu adalah Li Yobin. Li Yobin adalah peringkat tiga dewa surgawi. Pada saat itu, dia juga melepaskan tanda petir tingkat surga dan dengan demikian meningkatkan kultifasinya ke peringkat empat dewa surgawi. Dengan satu pemikiran dari Li Yobin, penindasan yang tak terbatas mungkin turun dari langit. Sebelum kekuatan yang menindas ini, Chu Ziwan segera menabrak panggung pertempuran. Seperti anjing yang sekarat, dia ditekan hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sebenarnya peringkat tiga dewa surgawi. Itu terlalu kuat, bukan? Mayoritas orang yang hadir hanya mendengar tentang betapa kuatnya generasi muda klan surga Wili. Ketika mereka menyaksikan dengan tepat betapa kuatnya generasi muda klan surga Wili, mereka langsung terkejut. Apakah ini anggota terkuat dari generasi muda klan surga Wicu? Ternyata, anggota terkuat dari generasi muda klan surga Wicu Anda sebenarnya adalah seseorang yang meningkatkan kultifasinya dengan membantai orang tak berdosa untuk melatih teknik iblisnya. Dari sini, jelas seperti apa klan surga Wicu Anda, Ejek Li Yobin. Pada saat itu, belum lagi orang-orang dari klan surga Wicu, bahkan orang-orang dari alam atas Ciliocos besar merasa sangat terhina. Bab 3069 melepaskan pembantaian. Alasannya adalah karena Chu Ziwan terlalu memalukan. Belum lagi peringkat satu dewa surgawi, bahkan jika itu adalah dewa surgawi peringkat sembilan, tidak ada yang akan menghormati mereka jika mereka mendapatkan kultifasi mereka dengan membantai nyawa yang tidak bersalah. Pada saat itu, bukan hanya orang-orang dari klan surga Wicu yang memandang rendah Chu Ziwan, bahkan orang-orang dari alam atas Ciliocos besar yang telah menyatakan Chu Ziwan sebagai pahlawan mereka memandangnya dengan jijik di wajah mereka. Tepatnya apa yang terjadi di sini? Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Itu adalah Chu Han Peng. Teriakan marah Chu Han Peng ditujukan pada kakek Chu Ziwan. Terbukti, Chu Han Peng juga baru saja menemukan bahwa Chu Ziwan telah berlatih teknik iblis. Adapun itu, itu adalah sesuatu yang menurut Chu Han Peng tidak dapat ditoleransi. Tuan Han Peng, saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu kapan Ziwan mempelajari teknik iblis. Pada saat itu, kakek Chu Ziwan mulai panik. Kemudian, dia menunjuk ke arah Chu Ziwan dan dengan keras berteriak, kamu gagal, siapa yang mengajarimu teknik iblis itu? Kakek, ini bukan teknik iblis. Itu obat terlarang. Saya hanya minum obat terlarang. Saya tidak pernah dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Ditekan oleh Liu Bin, Chu Ziwan mendapatkan kembali alasannya dan menyadari betapa gawatnya situasinya. Dia segera memberikan alasan untuk dirinya sendiri. Sayangnya, tidak ada yang percaya alasannya. Lagi pula, ada banyak orang terkenal di antara orang-orang yang hadir. Karakter besar itu secara alami mampu dengan mudah menentukan apakah kekuatan yang dilepaskan Chu Ziwan berasal dari obat terlarang atau dari teknik iblis. Jadi, mereka semua percaya bahwa Chu Ziwan berbohong bahwa dia mencoba memberikan alasan. Hanya, demi melindungi wajah klan surga wicu, tidak satupun dari mereka mengekspos Chu Ziwan. Kamu tidak hanya berlatih teknik iblis, tapi kamu bahkan berbaring di siang hari. Dengan betapa tidak tahu malunya Anda, tidak heran Anda akan berpura-pura menjadi orang yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas. Konon bahwa Chu Feng kemungkinan juga seorang pengecut. Kembali ke gerbang alam atas, dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa. Namun di sini hari ini, dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Jadi hanya ini yang mampu dilakukan oleh klan surga wicu, tepat pada saat itu, Li Tianyo mulai mengejek mereka semua. Siapa yang memberitahumu bahwa aku, Chu Feng, adalah seorang pengecut? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah kerumunan. Begitu suara itu terdengar, Chu Han Peng, Chu Ziwan, Chu Ruo Shi, Chu Suan Zeng Fa dan semua orang dari klan surga wicu, serta semua orang dari alam atas Ciliotos besar, semuanya mengungkapkan perubahan ekspresi. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah suara. Segera, ekspresi mereka berubah bahkan lebih. Alasannya karena mereka bisa melihat sosok dari antara kerumunan. Adapun orang itu, dia tidak lain adalah Chu Feng. Surga! Ini Chu Feng, ini benar-benar Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak mati. Kerumunan semua merasa sangat tidak percaya saat melihat Chu Feng. Orang-orang seperti Chu Suan Zeng Fa yang mengkhawatirkan Chu Feng bahkan berdiri secara emosional. Namun, Chu Ziwan, Chu Ruo Shi, kakek Chu Ziwan dan kakek Chu Hao yang sedikit panik. Mereka merasa bahwa Chu Feng pasti sudah mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Jika Chu Feng masih hidup, bukankah itu berarti apa yang dikatakan generasi muda klan Surgawili itu benar? Apakah benar Chu Feng yang memasuki gerbang alam atas dan menghancurkan formasi utama untuk menunda pembukaan gerbang alam atas? Chu Feng, bukankah dikatakan bahwa kamu sudah mati? Kenapa kamu masih hidup? Pada saat itu, banyak orang mulai mempertanyakan Chu Feng. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, Chu Feng melambaikan tangannya dan berkata, Saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada saya. Namun, sebelum itu, saya harus terlebih dahulu berbicara dengan para tamu klan Surgawili ini. Lagi pula, mereka telah memanggilku, aku, Chu Feng, tidak mungkin menolak tantangan mereka. Saat Chu Feng berbicara, tubuhnya bergeser dan dia tiba di panggung pertempuran. Chu Feng, kalau begitu, benarkah kamu yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas? Pada saat itu, ada seseorang di antara kerumunan yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyai Chu Feng. Itu adalah Chu Suan Zengfa. Chu Suan Zengfa ingin memverifikasi masalah ini sebelum semua orang. Lagi pula, itu bukan masalah kecil, karena itu adalah pencapaian gemilang tanpa akhir. Chu Feng menoleh ke Chu Suan Zengfa dan berkata, Zengfa senior, itu memang dilakukan olehku. Kemudian, dia melihat ke arah Chu Ziwan yang sedang berbaring di tanah. Dia terkekeh dingin. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka Chu Ziwan begitu tak tahu malu. Kemungkinan besar, dia bahkan tidak memasuki gerbang alam atas. Namun, dia berani menyatakan dirinya sebagai orang yang menghancurkan formasi utama gerbang alam atas. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke Chu Ziwan dengan mata penuh penghinaan. Seperti yang terjadi, mereka yakin bahwa Chu Ziwan mengambil alih kejayaan Chu Feng. Memikirkannya, Chu Ziwan bertindak lebih jauh untuk melatih teknik iblis demi kekuasaan dan bertindak lebih jauh untuk menipu semua orang demi kehormatannya. Seperti yang terjadi, kesan orang banyak tentang Chu Ziwan telah menurun. Dari seorang pahlawan yang berdiri tinggi ke atas, Chu Ziwan menjadi pria keji yang mereka pandang rendah. Pengkhianat Chu Feng, kamu masih berani menyumbongkan diri tanpa malu-malu. Hari ini, orang tua ini akan mengeksekusimu di tempat. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Mengikutinya, kekuatan menindas yang sangat besar yang mengandung niat membunuh menyapu ke arah Chu Feng. Itu adalah kakek Chu Ziwan. Bagaimana mungkin kakek Chu Ziwan membiarkan Chu Feng hidup? Dia telah memutuskan untuk menyerang dan membunuh Chu Feng. Berdengung Namun, meskipun opresif kakek Chu Ziwan mungkin telah mendekati Chu Feng, itu tiba-tiba bubar. Ekspresi penonton semua berubah setelah melihat adegan ini. Ini terutama berlaku untuk para ahli yang hadir. Mereka dapat mengatakan bahwa kekuatan opresif kakek Chu Ziwan telah dinetralkan oleh seseorang. Seseorang membantu Chu Feng. Klan surga wicu, apakah kalian semua mencoba membungkam Chu Feng? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Setelah itu, sesosok muncul di langit. Itu adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu berpakaian sangat sederhana. Dia tidak terlalu tinggi dan bahkan membungkuk. Di tangannya ada pipa tembakau panjang. Dia saat ini sedang mengisap pipa itu. Ketika orang banyak melihat wanita tua itu, mereka semua mengungkapkan kebingungan di mata mereka. Bahkan Chu Feng bereaksi seperti itu. Alasannya karena sebagian besar orang yang hadir tidak mengenal wanita tua itu. Bahkan Chu Feng tidak mengenalnya. Tepat pada saat itu, wanita tua itu melambaikan lengan bajunya dan kekuatan tak terbatas menutupi seluruh wilayah. Aura wanita tua itu sebenarnya adalah aura peringkat tiga yang ditinggikan, satu tingkat di atas kakek Chu Ziwan dan kakek Chu Haoyan. Setelah melepaskan kekuatannya yang menindas, tatapan yang sangat tajam muncul di mata wanita tua itu. Klan Surgawi Chu, kalian sekelompok individu yang tercela dan tak tahu malu. Demi keuntungan pribadi Anda sendiri, Anda melangkah lebih jauh dengan mencoba membunuh seorang anggota generasi muda. Hari ini, wanita tua ini akan membantu Chu Feng mendapatkan keadilan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kekuatan yang menindas di langit mulai berubah. Tiba-tiba, seluruh wilayah menjadi dingin. Semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi ketakutan. Alasannya karena sensasi dingin itu adalah niat membunuh. Terkandung dalam kekuatan yang menindas itu adalah niat membunuh yang tak terbatas. Niat membunuh telah menutupi semua orang yang hadir. Wanita tua itu sebenarnya berencana untuk melakukan pembantaian. Bab 3070 Nenek Chu Feng berdengung. Tepat pada saat itu, dengan pemikiran dari Chu Han Peng, penindasan yang luar biasa mungkin terjadi. Jika kekuatan menindas wanita tua itu dipenuhi dengan niat membunuh, maka kekuatan menindas Chu Han Peng sangat lembut. Namun, penindas lembut itu mungkin berhasil memblokir kekuatan penindas wanita tua itu. Ternyata Chu Han Peng juga merupakan peringkat tiga yang ditinggikan. Kultifasinya di atas kakek Chu Ziwan dan kakek Chu Haoyan. Tidak heran, meskipun mereka bertiga adalah tetua tertinggi, Chu Han Peng memiliki status lebih tinggi dari mereka berdua. Ternyata, Chu Han Peng benar-benar memiliki kekuatan untuk membenarkan statusnya. Konon, wanita tua itu juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kekuatannya yang menindas sangat kuat. Bahkan Chu Han Peng tidak dapat sepenuhnya menekan kekuatannya yang menindas. Penindasan mereka mungkin akan bertabrakan, tetapi hasil dari konfrontasi ini tidak dapat ditentukan. Konfrontasi kekuatan penindas dari dua peringkat tiga ahli ta'ala mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Distorsi spasial semacam ini bukanlah masalah kecil. Itu bahkan lebih menakutkan daripada ruang yang hancur. Lagi pula, kekuatannya memenuhi wilayah itu mampu membunuh sebagian besar orang yang hadir secara instan. Karena itu, orang-orang yang hadir terheran-heran dengan kekuatan Chu Han Peng. Pada saat yang sama, mereka takut pada wanita tua itu. Lagi pula, wanita tua itu berencana membunuh mereka. Kata Chu Han Peng. Tatapan Chu Han Peng pada wanita tua itu berbeda dari yang lain. Dia tidak bingung. Sebaliknya, dia sepertinya sedang melihat seorang teman lama. Apa? Kepala klan-klan darah ilusi. Kata-kata Chu Han Peng menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Chu Feng pernah mendengar tentang klan darah ilusi sebelumnya. Mereka adalah klan legendaris dari alam atas Ciliocos besar. Kabarnya, teratai darah ilusi dikendalikan oleh klan darah ilusi. Konon, klan darah ilusi hanyalah sebuah legenda. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa klan darah ilusi benar-benar ada. Jika wanita tua itu benar-benar kepala klan darah ilusi, maka kemunculan teratai darah ilusi di luar aula sekte hantu jelas bukan suatu kebetulan. Sebaliknya, itu seharusnya dimanipulasi oleh wanita tua itu. Jadi dia adalah kepala klan darah ilusi. Tidak heran, tidak heran dia begitu kuat, kepala delapan abadi Starfall, penatua singi, terkesiap kaget. Di samping penatua singi adalah tujuh dewa lainnya, putri suci tanah suci Starfall mereka Xia Yun Er, dan putra suci tanah suci Starfall Song Yun Fei mereka, serta banyak generasi muda tanah suci Starfall lainnya. Mendengar apa yang tetua singi katakan, mereka semua mengalihkan pandangan ke tetua singi, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, di luar gua warisan, sembilan sekte mendalam ingin menyerang Chu Feng karena dia merebut warisan. Saat itu, seorang wanita tua muncul. Wanita tua itu menggunakan kekuatan absolutnya untuk menekan semua orang yang hadir. Dia kemudian memperingatkan semua orang untuk tidak berpikir untuk melakukan apapun pada Chu Feng, jika tidak, ia akan menderita bukan hanya mereka, tetapi seluruh sembilan sekte mendalam dan tanah suci Starfall kami. Meskipun kami tidak berhasil melihat seperti apa dia, kami dapat melihat sosoknya secara umum. Saat ini, saya hampir yakin bahwa orang di luar gua warisan hari itu, orang yang menyelamatkan Chu Feng hari itu, adalah wanita tua itu, kata penatua singi. Tidak heran Chu Feng berlarian tanpa memperhatikan hukum dan tidak menunjukkan rasa takut sejak dia muncul. Ternyata, yang berdiri di belakangnya adalah klan darah ilusi yang legendaris. Pada saat itu, Song Yunfei dan orang-orang lain dari generasi muda yang telah menjadi musuh Chu Feng semuanya mulai mengerutkan kening. Hanya pada saat itulah mereka menyadari bahwa keberadaan di belakang Chu Feng jauh lebih kuat daripada tanah suci Starfall mereka. Saat memikirkan hal ini, mereka pasti mulai merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika Chu Feng adalah orang yang menyimpan dendam, mereka takut mereka akan berakhir dengan penderitaan yang menyedihkan. Yang mengatakan, bahkan Chu Feng sebenarnya tidak tahu siapa keberadaan kuat yang berdiri untuknya. Chu Feng, siapa itu? Anda tahu dia. Nyonya Ratu bertanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan pertanyaan. Saya tidak mengenalnya. Anda dan saya telah bersama sepanjang waktu dan tak satupun dari kami pernah bertemu dengannya sebelumnya, kata Chu Feng. Dia tidak akan membantumu tanpa alasan. Mungkinkah dia berhubungan dengan kakekmu? Nyonya Ratu bertanya. Ada dasar untuk pertanyaannya. Bagaimanapun, hari itu, Chu Feng tidak hanya mendapatkan pedang hantu api hitam kakeknya dari teratai darah ilusi yang muncul di luar aula sekte hantu, dia juga mendapatkan diagram harta karun misterius binatang roh. Ada pun diagram harta karun misterius binatang roh itu awalnya dibeli oleh individu misterius di majelis lelang besar. Kalau dipikir-pikir sekarang, orang misterius itu pasti wanita tua itu. Baginya untuk membantu Chu Feng pasti ada alasannya. Tiba-tiba, Nyonya Ratu bertanya, Chu Feng, Bisakah dia menjadi nenekmu? Kamu bercanda. Meskipun Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia masih mengalihkan pandangannya ke wanita tua itu dan mulai mengukurnya dengan hati-hati. Lagi pula, ketika memikirkannya, bukan hanya ibu Chu Feng yang menjadi misteri, neneknya juga merupakan misteri. Adapun wanita tua sebelum dia, usianya mirip dengan kakeknya. Terlebih lagi, dia telah menyimpan pedang hantu api hitam yang seharusnya hilang dari kakeknya. Jika pedang hantu api hitam hilang, mengapa itu berakhir menjadi milik wanita tua itu? Mungkinkah itu tanda cinta? Jika itu masalahnya, maka wanita tua itu mungkin benar-benar nenek Chu Feng. Tepat pada saat itu, wanita tua itu berkata, kalian semua menggertak cucu teman baikku. Bagaimana saya bisa menonton dengan tangan terlipat? Kata-katanya secara tidak langsung memberi tahu semua orang mengapa dia membela Chu Feng. Ternyata itu karena Chu Hansian. Demi keuntungan pribadinya sendiri, Chu Feng pergi sejauh membunuh sesama klannya. Bahkan kematiannya disebabkan oleh tindakannya sendiri. Bagaimana kita menggertaknya? Kata Chu Han Peng. Itu benar. Cucu saya secara pribadi menyaksikan apa yang dilakukan Chu Feng. Meskipun saya tidak tahu mengapa Chu Feng masih hidup, itu adalah fakta bahwa dia menyerang cucu saya dan yang lainnya dengan niat untuk membunuh mereka. Cucu saya dan Ruo Shi beruntung bisa selamat. Namun, dua di antara generasi muda klan surgawi Chu kami menemui kematian mereka di tangan Chu Feng itu. Kejahatan Chu Feng tidak bisa dimaafkan. Dia akan dihukum mati. Kakek Chu Ziwan berteriak. Tutup mulutmu. Yang akan dihukum mati adalah kalian semua. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakek Chu Ziwan, wanita tua itu menjadi sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan kekuatan bela dirinya yang berubah menjadi pisau saat terbang ke arah kakek Chu Ziwan. Namun, sebelum pedang kekuatan bela diri itu bisa mencapai kakek Chu Ziwan, itu berhenti di udara, bergetar, berubah kembali menjadi kekuatan bela diri dan menyebar ke angin. Secara alami, Chu Han Peng lah yang telah menetralkan pedang kekuatan bela diri itu. Karena dia ada di sini, Chu Han Peng tidak akan membiarkan wanita tua itu menyakiti siapapun dari klan surgawi Chu mereka. Kepala klan darah klan, kekuatanmu secara alami berada di puncak alam atas Ciliocos besar. Namun, jika Anda berencana untuk mengambil sendiri klan surgawi Chu kami, saya akan mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali Chu Han Peng menyipitkan alisnya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Semua orang bisa mengatakan bahwa dia sedikit marah. Jika wanita tua itu bersikeras melakukan apapun yang dia suka, Chu Han Peng benar-benar akan bertarung melawannya. Huh, mengapa kamu tidak menunjukkan kepada wanita tua ini apa yang mampu dilakukan oleh klan surgawimu? Namun, meskipun dia menghadapi Chu Han Peng, wanita tua itu sama sekali tidak takut. Saat dia berbicara, tatapannya mulai berubah. Bahkan kekuatan penindasnya menjadi jauh lebih kuat. Tepat pada saat itu, suara tua terdengar dari kerumunan. Kepala klan darah, terima kasih telah membantu karena kebenaran. Namun, Anda harus membiarkan orang tua ini menangani masalah ini. Bab 3071, mengatur catatan lurus. Suara yang tiba-tiba terdengar dari antara kerumunan sangat bergema. Itu segera menarik perhatian semua orang. Bahkan wanita tua itu mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Setelah melihat apa yang mereka lihat, wanita tua itu, serta sebagian besar orang yang hadir, mengungkapkan perubahan ekspresi. Orang di depan mereka adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Lebih jauh lagi, pria itu memancarkan aura peringkat dua yang ditinggikan. Meskipun tingkat kultifasi itu sudah sangat kuat, itu jelas kalah dengan kultifasi wanita tua dan Chu Han Peng. Karena itu, bagaimana mungkin dia berani berdiri di saat seperti ini dan menyatakan bahwa wanita tua itu tidak melibatkan dirinya dalam masalah ini karena dia bisa menyelesaikannya? Yang mengatakan, dibandingkan dengan sebagian besar orang yang hadir, Chu Han Peng, Chu Suan Zeng Fa, kakek Chu Jiwan dan yang lainnya dari klan Surgawi Chu mengungkapkan perubahan ekspresi yang sangat besar. Alasannya karena mereka semua tahu siapa orang itu. Dia tidak lain adalah Chu Yu Yuan. Setelah memverifikasi bahwa itu memang Chu Yu Yuan, Chu Suan Zeng Fa mengungkapkan ekspresi gembira dan berseru, Tuan Yu Yuan. Bukan hanya Chu Suan Zeng Fa yang merasa bahagia saat itu. Bahkan Chu Han Peng mengungkapkan ekspresi gembira. Hanya saja, ekspresi gembira di mata Chu Han Peng melintas seketika dan digantikan dengan tatapan marah. Dia berteriak keras pada Chu Yu Yuan, Yu Yuan, kemana kamu pergi? Bagaimana kamu bisa menghilang tanpa kata begitu lama? Alasan mengapa Chu Han Peng marah pada Chu Yu Yuan adalah karena dia benar-benar berpikir bahwa Chu Yu Yuan telah mengalami semacam kecelakaan dan berduka atas kematiannya. Bagaimanapun, Chu Yu Yuan adalah salah satu tokoh hebat klan Surgawi Chu mereka. Tidak ada yang mau kehilangan Chu Yu Yuan. Karena itu, banyak orang merasakan kegembiraan saat melihat Chu Yu Yuan lagi. Konon, dibandingkan dengan ekspresi gembira dari yang lain, kakek Chu Haoyan dan wajah tua kakek Chu Ziuan langsung berubah pucat pasi. Panik memenuhi mata mereka. Sementara orang lain mungkin tidak tahu bagaimana Chu Yu Yuan menghilang, mereka tahu betul bagaimana dia menghilang. Chu Yu Yuan menghilang karena dia dipaksa masuk ke Danau Hantu oleh mereka berdua. Han Peng, daripada menanyakan kata-kata itu kepadaku, lebih baik kamu bertanya pada mereka berdua, Chu Yu Yuan menunjuk kakek Chu Ziuan dan kakek Chu Haoyan di platform tontonan utama. Kemudian, dia menunjuk ke Chu Ziuan dan Chu Ruo Shi, kamu juga bisa bertanya pada mereka berdua. Kata-kata Chu Yu Yuan datang seperti guntur yang tiba-tiba. Ekspresi Chu Ziuan dan Chu Ruo Shi segera berubah sangat besar. Ini terutama berlaku untuk Chu Ruo Shi. Dia jatuh beberapa langkah ke belakang dan hampir jatuh ke pantatnya. Keringat menutupi wajahnya. Pada akhirnya, mereka hanyalah generasi muda. Toleransi mereka terhadap kejutan kurang. Setelah melihat Chu Yu Yuan, mereka mulai panik sepenuhnya. Nyatanya, bukan hanya mereka berdua. Bahkan kedua tetua tertinggi berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kepanikan dan kegelisahan mereka. Ini apa yang terjadi di sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Yu Yuan, sebagian besar klan surgawi Chu mengalihkan pandangan mereka ke kakek Chu Haoyan dan kakek Chu Ziuan. Ada juga sebagian kecil dari mereka yang mengalihkan pandangan ke Chu Ziuan dan Chu Ruo Shi. Setelah melihat ekspresi panik Chu Ruo Shi, ekspresi banyak orang berubah. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Chu Yu Yuan, apa artinya ini? Apa hubungan hilangnya diam-diam Anda dengan kami? Anda bahkan telah melibatkan dua orang dari generasi muda. Sebenarnya apa niatmu? Melihat situasinya semakin buruk, kakek Chu Haoyan segera berbicara untuk membantah Chu Yu Yuan. Tenang, namun, tepat setelah dia berbicara, Chu Han Peng berbicara untuk menghentikannya. Kemudian, dia berkata kepada Chu Yu Yuan, Yu Yuan, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan dari awal. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Ziuan, Chu Ruo Shi, kakek Chu Ziuan dan kakek Chu Haoyan semuanya tenggelam. Chu Yu Yuan memiliki status, yang cukup tinggi di klan surgawi Chu mereka. Bagi mereka, kelangsungan hidup Chu Yu Yuan sangat buruk. Chu Yu Yuan juga tidak ragu. Dia berdehem, dan kemudian berkata kepada orang banyak, saya yakin semua orang sudah tahu tentang kematian Chu Feng. Saya yakin semua orang juga telah mendengar tentang kepergian saya. Namun, apa yang kalian semua tahu bukanlah kebenaran. Hari ini, lelaki tua ini akan mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya kepada semua orang. Dua anggota generasi muda klan surgawi Chou kami yang meninggal di domain suci tidak dibunuh oleh Chu Feng, Chu Yu Yuan mengarahkan jarinya ke kakek Chu Haoyan dan kakek Chu Ziuan. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh mereka berdua, kami tetua tertinggi klan surgawi Chou. Apa? Itu dua tetua tertinggi? Kata-kata Chu Yu Yuan segera menimbulkan keributan besar. Semua orang mengalihkan pandangan mereka kedua tetua tertinggi. Keheranan memenuhi mata mereka. Deklarasi ini terlalu mencengangkan. Jika ini benar, maka itu pasti akan menjadi skandal besar. Kamu, kamu membuat tuduhan palsu. Hanya generasi muda yang bisa memasuki gerbang Hin yang itu. Bagaimana kita berdua bisa membunuh mereka? Chu Yu Yuan, bahkan jika kita memiliki konflik satu sama lain, kamu tetap tidak boleh salah menuduh kami seperti ini. Apakah Anda menganggap semua orang di sini bodoh? Kedua tetua tertinggi secara alami tidak akan mengakui apa yang dikatakan Chu Yu Yuan. Tidak hanya itu, mereka malah mulai menuduh Chu Yu Yuan dengan salah. Begitu mereka mengucapkan kata-kata itu, mereka langsung disambut dengan persetujuan banyak orang. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa hanya orang-orang dari generasi muda yang bisa memasuki gerbang Hin yang itu. Kalian berdua secara alami tidak akan bisa memasukinya secara langsung. Namun, jika kalian berdua menggunakan teknik perebutan jiwa dan merebut tubuh anggota generasi muda, kalian akan dapat memasuki gerbang Hin yang menggunakan tubuh mereka. Teknik merebut jiwa itu juga merupakan penyebab kematian kedua generasi muda itu, kata Chu Yu Yuan. Ini sebenarnya teknik merebut jiwa. Memang, jika seseorang menggunakan teknik merebut jiwa, itu mungkin. Tapi, untuk menggunakan teknik merebut jiwa pada generasi muda klan seseorang, itu terlalu kejam. Mendengar kata-kata itu, kerumunan kembali menjadi gempar. Mereka tahu bahwa menggunakan teknik perebutan jiwa untuk menempati tubuh anggota generasi muda mungkin benar-benar memungkinkan seseorang melewati batasan tertentu. Namun, sesuatu seperti itu terlalu kejam. Sebagai tetua tertinggi dari klan Surgawicu, akankah mereka benar-benar melakukan hal semacam itu? Selain itu, mengapa mereka melakukan hal semacam itu? Klaim Anda menjadi semakin tidak masuk akal. Bagaimana Anda bisa mengarang kebohongan semacam ini? Belum lagi kita berdua tidak tahu teknik merebut jiwa. Bahkan jika kita melakukannya, kita tidak akan menggunakannya pada generasi muda klan kita sendiri. Wajah kedua tetua tertinggi menjadi pucat karena marah. Mereka marah karena marah di antara gigi yang terkatuk. Seolah-olah mereka benar-benar menerima perlakuan tidak adil. Namun, Chu Yu Yuan bereaksi sangat tidak terganggu dengan penampilan mereka. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu mendesak untuk membela diri. Aku masih belum selesai. Setelah dia selesai mengatakan itu, Chu Yu Yuan menoleh ke kerumunan lagi. Semuanya, kalian semua pasti sangat penasaran mengapa kedua tetua tertinggi ini menggunakan teknik perebutan jiwa pada generasi muda klan mereka sendiri untuk memasuki gerbang Yin Yang. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Keduanya ingin melenyapkan Chu Feng. Adapun mengapa mereka ingin melenyapkan Chu Feng, itu karena mereka merasa keberadaan Chu Feng akan menjadi penghalang bagi cucu mereka masing-masing, Chu Zi Yuan dan Chu Hao Yan. Saat itu, mereka berdua menempati tubuh dua anggota generasi muda dan memasuki kedalaman gerbang Yin yang bersama dengan Chu Feng, Chu Zi Yuan dan Chu Ruo Shi. Setelah mereka menemukan mata air yang penuh dengan kekuatan bela diri, mereka segera memutuskan untuk membunuh Chu Feng dan merebutnya sendiri. Untungnya, saya tiba segera dan mencegah Chu Feng terbunuh. Sayangnya, saya diserang oleh mereka dan dipaksa untuk melompat ke danau hantu. Danau hantu itu diisi dengan air yang mampu melenyapkan semua yang terlihat. Memasuki itu berarti kematian. Kecuali, seseorang adalah pemilik dari garis darah surgawi. Hanya aku yang tahu tentang itu. Keduanya tidak. Jadi, mereka tidak mengejarku begitu aku memasuki danau hantu. Selain itu, mereka yakin bahwa Chu Feng dan saya telah mati. Setelah itu, mereka seharusnya menyerahkan semua kekuatan bela diri dari musim semi itu ke Chu Ziwan. Itulah sebabnya kultifasi Chu Ziwan telah maju pesat. Itulah mengapa dia bisa mengalahkan semua rekannya dari generasi yang sama hari ini. Ini adalah kebenaran tentang apa yang terjadi. Kata-kata Chu Ziwan diucapkan dengan kebenaran dan semangat. Mendengar kata-kata itu, hati orang banyak terguncang. Klaim Chu Ziwan sepertinya tidak bohong. Klaimnya juga sangat logis dan jelas. Seolah-olah itu adalah kebenaran dari apa yang telah terjadi. Bab 3072, Chu Ziwan yang percaya diri. Chu Ziwan, aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Anda begitu mampu mengarang omong kosong. Aku benar-benar tidak tahu manfaat apa yang kamu terima dari Chu Feng untuk menjebak kita berdua seperti ini. Tidak peduli apapun, kami adalah tetua tertinggi klan Surgawi Chu. Apa yang Anda lakukan sekarang sama dengan melawan atasan Anda? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Yu Yuan, kakek Chu Ziwan dan kakek Chu Houyan sama-sama tidak dapat mentolerirnya lagi. Kedua tetua tertinggi menunjuk ke arah Chu Yu Yuan dan mulai menyerangnya. Dibandingkan dengan mereka berdua, yang berusaha sangat keras untuk membela diri, Chu Yu Yuan sangat tidak terganggu. Kalian berdua tidak perlu membantahnya. Orang tua ini datang ke sini hari ini dengan tepat untuk menyatakan kebenaran dan mengambil keadilan untuk Chu Feng, kata Chu Yu Yuan. Sombong sekali. Menurut Anda, siapakah Anda bagi Anda untuk mengatakan bahwa apapun yang Anda katakan adalah kebenaran? Kakek Chu Ziwan bertanya dengan marah. Dengan bukti yang tak terbantahkan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa menolak untuk mengakuinya, kata Chu Yu Yuan. Bukti yang tak terbantahkan? Mengapa Anda tidak mengambil bukti ini dan biarkan kami melihatnya daripada menyemburkan kebohongan tak berdasar, kakek Chu Ziwan semakin bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Yu Yuan. Dia sangat yakin bahwa Chu Yu Yuan pasti tidak akan bisa memberikan bukti. Fakta bahwa Chu Yu Yuan telah menyatakan bahwa dia memiliki bukti yang tidak dapat disangkal berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada kakek Chu Ziwan untuk menyerang balik. Selama dia bersikeras pada poin ini dan Chu Yu Yuan gagal memberikan bukti, orang-orang akan mulai berpikir bahwa Chu Yu Yuan adalah pembohong. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan ke Chu Yu Yuan. Mereka ingin melihat bukti seperti apa yang dimiliki Chu Yu Yuan. Lagi pula, cerita yang diceritakan Chu Yu Yuan sangat detail. Banyak orang merasakan apa yang dikatakan Chu Yu Yuan sebagai kebenaran dan bahwa Chu Feng mungkin benar-benar menderita ketidakadilan ini. Apa yang dilihat orang tua ini dengan mataku adalah buktinya, Chu Yu Yuan menunjuk ke matanya. Apa? Ini? Begitu Chu Yu Yuan mengucapkan kata-kata itu, semua orang terkejut. Apa yang dia lihat adalah buktinya. Ini terlalu tidak masuk akal. Dia hanya menganggap semua orang yang hadir sebagai orang bodoh. Pada saat itu, mereka yang awalnya berpikir apa yang dikatakan Chu Yu Yuan benar semuanya mulai mencurigai pernyataannya. Paling tidak, dia tidak dapat memberikan apa yang disebut bukti. Ini berarti dia membuat tuduhan yang tidak berdasar. Yu Yuan, jika kamu mencoba mendapatkan keadilan untuk Chu Feng, kamu harus memberikan bukti yang pasti. Kata-katamu sendiri bukanlah bukti. Tidak ada yang akan mempercayai mereka, kata Chu Han Peng. Aku sudah mengatakannya. Apa yang dilihat orang tua ini adalah bukti, bukti yang tidak dapat disangkal, kata Chu Yu Yuan. Tuan Yu Yuan, junior ini telah menghormati dan menghormatimu dengan sia-sia. Tidak akan pernah saya harapkan Anda dengan sengaja mendistorsi kebenaran dan salah menuduh sesama klan Anda hanya karena Anda telah menerima beberapa manfaat dari Chu Feng. Tuan Han Peng, Anda harus menegakkan keadilan untuk junior ini. Pada saat itu, Chu Ruo Shi yang diam sepanjang waktu tiba-tiba berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Chu Han Peng. Tidak hanya matanya yang merah, tetapi air mata juga mengalir di pipinya. Seolah-olah dia benar-benar dianiaya. Tuan Han Peng, Chu Yu Yuan ini menentang atasannya dan melontarkan omong kosong. Tolong tegakkan keadilan untuk kami, kakek Chu Hao yang setengah berlutut di tanah. Tuan Han Peng, dengan ketua klan Tuan tidak hadir, Anda adalah orang yang memiliki otoritas terbesar di klan. Apa yang dilakukan Chu Yu Yuan sama dengan menghianati klan kita? Tuan Han Peng, tolong tangani masalah ini sesuai hukum klan kami dan hukum dia dengan keras, kakek Chu Zi Yuan juga setengah berlutut di tanah. Dibandingkan dengan kata-kata kakek Chu Hao yang dan Chu Ruo Shi, kata-katanya diucapkan dengan lebih banyak kedengkian. Dia sebenarnya ingin Chu Han Peng langsung menghukum Chu Yu Yuan. Tuan Han Peng, seseorang tidak bisa melawan tetua tertinggi, apalagi membuat tuduhan palsu terhadap tetua tertinggi untuk mencoreng reputasi mereka di depan umum. Tuan Han Peng, Anda harus menegakkan keadilan untuk sesepuh agung kami. Tuan Han Peng, Anda harus menjunjung tinggi keadilan untuk sesepuh tertinggi kami. Pada saat itu, banyak ketua klan Surgawi Chu benar-benar berdiri dan kemudian berlutut di tanah untuk memohon agar Chu Han Peng menghukum Chu Yu Yuan. Bagus sangat bagus. Tampaknya kalian semua memiliki hubungan yang cukup dengan keduanya. Orang tua ini akan mengingat kalian semua, Chu Yu Yuan memandang ke arah para tetua yang berlutut di tanah. Kamu berani mengancam orang tua kami. Chu Yu Yuan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Surgawi Chu kami tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Anda? Kakek Chu Zi Yuan memarahi Chu Yu Yuan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Chu Han Peng. Adapun Chu Han Peng, dia merasakan tekanan yang sangat besar setelah dihadapkan dengan semua permintaan para tetua itu. Chu Yu Yuan, jika kamu tidak dapat memberikan bukti definitif hari ini dan bersikeras untuk terus mengoceh omong kosong, Orang tua ini benar-benar harus menghukumu sesuai dengan hukum klan kami, kata Chu Han Peng kepada Chu Yu Yuan. Dibandingkan dengan tetua lain yang bertekad untuk menghukum berat Chu Yu Yuan atau bahkan membunuhnya, nada suara Chu Han Peng adalah peringatan. Dia memperingatkan Chu Yu Yuan untuk tidak berbicara lagi atau dia harus menghukumnya. Namun, pada saat itu, Chu Yu Yuan tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat menggema dan menyayat hati. Seolah-olah dia tidak menempatkan tetua klan surga Wicu, termasuk bahkan Chu Han Peng, di matanya. Chu Feng, mengapa aku tiba-tiba merasa bahwa Chu Yu Yuan ini bertingkah aneh? Kembali di klan surga Wicu, dia sangat rendah hati dan rendah hati. Mengapa dia begitu sombong dan mendominasi sekarang? Dia sama sekali tidak membantumu mendapatkan keadilan dengan bertindak seperti ini. Sebaliknya, dia malah memperburuk situasi. Pada saat itu, bahkan Nyonya Ratu mulai khawatir. Logikanya, Chu Yu Yuan harus membicarakan masalah ini dengan hati-hati dan menjelaskan semuanya kepada Chu Han Peng secara mendetail. Kemudian, dia harus menghadapi dua tetua tertinggi sampai dia menemukan kesalahan dalam cerita mereka. Namun, Chu Yu Yuan telah bereaksi sangat keras sejak awal. Namun, sementara Chu Yu Yuan memiliki kekuatan yang setara dengan tetua tertinggi, dia tidak memiliki status sebagai tetua tertinggi. Karena itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu pantang menyerah. Dengan bertindak seperti itu, dia malah akan membuat situasinya jauh lebih buruk untuk dirinya sendiri dan membuat orang merasa dia menyemburkan pemikiran yang menyesatkan dan dengan sengaja menyebabkan masalah. Saya juga tidak mengerti mengapa Tuan Yu Yuan bertingkah seperti ini. Namun, saya pikir dia memiliki alasannya sendiri. Kita harus terus menonton, kata Chu Feng. Dibandingkan dengan Nyonya Ratu, Chu Feng jauh lebih tenang. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Chu Yu Yuan bertingkah seperti itu, dia tahu bahwa dia tidak berdaya pada saat itu dan tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia angkat bicara. Selain itu, sementara Chu Yu Yuan tampaknya sengaja menimbulkan masalah, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri sejak awal. Sementara kakek Chu Ziuan dan kakek Chu Haoian, dua tetua tertinggi, mengungkapkan kepanikan di wajah mereka, Chu Yu Yuan tidak. Sebaliknya, dia percaya diri sepanjang waktu. Seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Jadi, Chu Feng merasa bahwa segala sesuatunya pasti tidak sesederhana kelihatannya, bahwa Chu Yu Yuan pasti memiliki semacam kartu truf tersembunyi. Chu Feng juga ingin melihat dengan tepat jenis kartu truf apa yang mungkin dimiliki Chu Yu Yuan untuk membuatnya begitu percaya diri, begitu yakin bahwa dia berani menghadapi dua tetua tertinggi di hadapan semua ahli dari alam atas Ciliocos besar dan sebelum Chu Hanpeng. Bab 3073, Penguasa Alam Atas Besar Ciliocos Kamu berani terus tertawa? Apakah Anda benar-benar memandang rendah klan surgawi Chu kami? Tuan Hanpeng, saya meminta Anda segera menghukum orang ini dan mengusirnya dari klan surgawi Chu kami. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan jika semua anggota klan kita mulai bertingkah seperti dia? Kata kakek Chu Haoian Tuan Hanpeng, tolong hukum orang ini dengan keras dan kembalikan keadilan kepada dua tetua tertinggi kita. Para tetua yang berlutut di tanah juga mulai memohon agar Chu Hanpeng menghukum berat Chu Yu Yuan. Baiklah, datanglah padaku. Silakan gunakan hukum klan kami untuk menghukum orang tua ini. Saya akan melihat siapa yang berani menghukum saya hari ini. Chu Yu Yuan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kemudian berdiri di sana dengan tangan di belakang. Untuk memandang rendah klan kami, kejahatanmu layak dihukum mati. Hari ini, saya akan melenyapkan Anda atas nama klan surgawi Chu kami. Mari kita bergandengan tangan dan melenyapkan pengkhianat ini ke klan kita. Pada saat itu, kakek Chu Ziuan dan kakek Chu Haoyan membubung tinggi ke langit. Dengan senjata di tangan, mereka terbang menuju Chu Yu Yuan. Dengan Chu Hanpeng menolak untuk bertindak, mereka berdua telah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan bergegas untuk menyerang Chu Yu Yuan. Chu Hanpeng tidak berusaha menghentikan mereka. Chu Yu Yuan memang bertindak terlalu berlebihan. Tindakannya telah menimbulkan kemarahan klan mereka. Alasan mengapa Chu Hanpeng tidak melakukan apa-apa adalah karena dia mempertimbangkan ketua klan master mereka. Bagaimanapun, Chu Yu Yuan adalah ajudan terpercaya ketua klan master mereka. Namun, Chu Hanpeng juga tidak menghentikan kakek Chu Ziuan dan kakek Chu Haoyan. Sudah sangat lunak baginya untuk tidak menegur Chu Yu Yuan secara pribadi. Karena itu, dia secara alami tidak akan menghentikan mereka. Jika dia menghentikan mereka, dia malah akan menyebabkan kemarahan dan keresahan yang lebih besar di dalam klan Surgawi Chu. Dalam sekejap mata, kedua tetua tertinggi tiba di depan Chu Yu Yuan. Senjata mereka ditusukkan ke area vital Chu Yu Yuan. Wanita tua itu juga tidak berusaha menghentikan kedua tetua tertinggi. Lagi pula, dia tidak mengenal Chu Yu Yuan. Meskipun mereka berdua bertindak untuk membela Chu Feng, wanita tua itu, berdasarkan temperamennya, tidak mau repot-repot menyelamatkan Chu Yu Yuan. Lagi pula, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati Chu Yu Yuan. Yang dia pedulikan hanyalah hidup dan mati Chu Feng. Yang mengatakan, apa yang paling mencengangkan adalah bahwa Chu Yu Yuan berdiri di sana tanpa bergerak dengan tangan di belakang punggung ketika menghadapi serangan dari dua tetua tertinggi ini. Dia sepertinya tidak peduli dengan serangan mereka sama sekali. Segera, kedua senjata tajam itu tiba di depan titik vital Chu Yu Yuan. Mereka akan menembus tubuh Chu Yu Yuan. Selama mereka menembus tubuhnya, berdasarkan kekuatan dua tetua tertinggi, Chu Yu Yuan pasti akan terbunuh. Berdengung. Namun, tepat pada saat itu, pemandangan yang mencengangkan terjadi. Senjata kedua tetua tertinggi berhenti tepat di depan pakaian Chu Yu Yuan. Seolah-olah mereka dibatasi dan tidak dapat bergerak satu inci lebih jauh. Ini? Kedua tetua tertinggi saling memandang setelah melihat ini. Kebingungan memenuhi wajah mereka. Bukan hanya mereka berdua, bahkan Chu Han Peng dan Chu Suan Zeng Fa memiliki ekspresi bingung. Berdengung. Saat berikutnya, aura tak terbatas dipancarkan dari tubuh Chu Yu Yuan. Pada saat itu, kebenaran terungkap. Semua orang menyadari mengapa dua tetua tertinggi, dua peringkat dua yang ditinggikan, tidak dapat melukai Chu Yu Yuan. Aura yang dipancarkan Chu Yu Yuan pada saat itu adalah aura peringkat lima yang ditinggikan. Bahkan Chu Han Peng jauh lebih rendah darinya. Peringkat lima agung. Ini, ini, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu bukan Chu Yu Yuan. Siapa kamu? Sebenarnya siapa kamu? Kedua penatua agung bertanya dengan keras. Setelah merasakan aura Chu Yu Yuan, mereka telah menentukan bahwa pria di depan mereka bukanlah Chu Yu Yuan, melainkan orang lain. Alasannya adalah karena Chu Yu Yuan tidak mungkin memiliki kultifasi yang begitu kuat. Kamu ingin tahu siapa pria tua ini? Baiklah, karena kebenaran terungkap, saya mungkin juga membiarkan Anda semua melihat siapa saya. Perhatikan aku dengan hati-hati dan lihat dengan tepat siapa aku. Chu Yu Yuan tersenyum dingin. Kemudian, wajahnya, sambil tetap tersenyum, mulai berubah. Segera, wajah Chu Yu Yuan berubah total. Dia berubah menjadi orang tua lain. Surga, itu. Setelah melihat Chu Yu Yuan saat ini, kakek Chu Zi Yuan, kakek Chu Haoyan, Chu Han Peng, Chu Suan Zheng Fa, wanita tua, semua orang dari klan surga Wichu, dan semua karakter besar menampilkan semua ekspresi takjub yang diungkapkan. Ini terutama berlaku untuk kakek Chu Zi Yuan dan kakek Chu Haoyan. Wajah kedua tetua tertinggi itu saat ini diliputi ketakutan. Seolah-olah mereka sedang melihat Grim Rapper. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat ketakutan seperti itu di wajah kedua tetua tertinggi itu. Senior, ini kamu. Yang mengatakan, ketika Chu Feng melihat Chu Yu Yuan saat ini, ekspresinya juga berubah. Alasannya karena Chu Feng pernah bertemu orang tua itu sebelumnya. Kembali ketika Chu Feng sedang menuju pohon suci void untuk menemukan Wang Qiang, Chu Feng telah bertemu dengan seorang lelaki tua yang telah melakukan perjalanan bersamanya. Setelah bertemu pria tua itu, Chu Feng entah kenapa memasuki dunia ilusi. Di dalam ilusi itu, Chu Feng membuat terobosan dalam kultifasi. Saat itu, Chu Feng tidak terlalu memperhatikan lelaki tua itu. Dia juga tidak merasa bahwa penampakan ilusi itu berhubungan dengan lelaki tua itu. Namun, Chu Feng sekarang menyadari bahwa lelaki tua itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Alasannya karena lelaki tua itu memancarkan aura peringkat lima yang ditinggikan. Kami memberi hormat kepada master kepala klan. Tepat pada saat itu, semua orang dari klan surgawi Chu berteriak serempak. Chu Feng melihat sekeliling dan heran menemukan bahwa semua orang dari klan surgawi Chu, termasuk bahkan Chu Hanpeng, telah berlutut di tanah dan dengan hormat menyapa pria tua yang berdiri di depannya. Apa? Dia kepala klan-klan surgawi Chu. Chu Feng tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya menyadari mengapa kakek Chu Haoian dan kakek Chu Ziyuan menjadi sangat panik, seolah-olah bencana besar akan segera terjadi setelah lelaki tua itu mengungkapkan penampilan aslinya. Chu Feng juga menyadari mengapa Chu Yu Yuan sangat percaya diri setelah tiba, mengapa dia bertindak seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Terakhir, Chu Feng menyadari mengapa Chu Yu Yuan akan menyatakan bahwa dia akan menjamin keselamatan Chu Feng dan pasti mengembalikan keadilan kepadanya sebelum pergi ke sana. Ternyata dia sama sekali bukan Chu Yu Yuan. Sebaliknya, dia adalah individu terkuat dari klan surgawi Chu, pemimpin klan surgawi Chu, penguasa alam atas Shilyo Chosm Besar, kepala klan dewa klan surgawi klan. Bab 3074 Pria Sejati Semua orang dari klan surgawi Chu tercengang. Ini terutama berlaku untuk para tetua yang telah berbicara berulang kali tentang hukuman berat Chu Yu Yuan. Saat itu, mereka menggigil dan berkeringat dingin karena ketakutan. Ketika para tetua itu sudah bereaksi seperti itu, kakek Chu Hao Yan dan kakek Chu Zi Yuan secara alami akan menjadi lebih panik. Lagi pula, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pria di depan mereka bukanlah Chu Yu Yuan, melainkan ketua klan master mereka. Memancarkan kekaguman, kepala klan-klan surgawi Chu berbicara dengan keras, sebelumnya, saya telah mengatakan bahwa apa yang dilihat orang tua ini adalah bukti pasti, dan Anda semua merasa itu konyol. Sekarang, aku akan mengatakannya lagi. Apa yang dilihat orang tua ini adalah bukti yang pasti. Apakah ada orang yang masih menganggapnya konyol? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang menundukkan kepala. Menjadi kepala klan-klan surgawi Chu mereka, apa yang dia katakan adalah hukum. Tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Melihat bahwa tidak ada yang membantahnya, kepala klan-klan surgawi Chu tersenyum dan berkata, kalian semua, bangkitlah. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut segera menghilang, mengangkat semua orang yang berlutut di tanah. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya lagi, dan memaksa kakek Chu Haoyan, kakek Chu Ziwan, Chu Ziwan dan Chu Ruoshi kembali berlutut dengan kekuatannya yang menindas. Dia berkata, untuk kalian semua, lebih baik kalian terus berlutut. Master kepala klan, sebenarnya apa yang terjadi? Chu Hanpang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ketua klan Master tidak segera menanggapi pertanyaannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Chu Feng, tersenyum dan berkata, Chu Feng, aku sebenarnya bukan Chu Yu Yuwan. Chu Yu Yuwan yang sebenarnya saat ini sedang dalam pelatihan tertutup di negeri ajaib Chu kami. Kalau begitu, senior, kamu sengaja menyamar sebagai Tuan Yu Yuwan. Kamu menyamar sejak gerbang ginyang. Chu Feng tiba-tiba menyadari. Namun, dia masih menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu untuk memverifikasi tebakannya. Memang, jika saya tidak menyamar, bagaimana saya bisa memperlihatkan penampilan kotor mereka yang sebenarnya? Kepala klan-klan surgawi Chu melihat keempat orang yang berlutut di depannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Yuwan dan Chu Ruo Shi langsung berubah pucat. Hanya pada saat itulah mereka menyadari seluruh kebenaran. Ternyata Chu Yu Yuwan yang mereka temui di gerbang ginyang saat itu bukanlah Chu Yu Yuwan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia adalah kepala klan-klan surgawi Chu mereka yang menyamar. Demi tampil realistis, ketua klan master mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan sengaja terluka dan kemudian melarikan diri ke danau hantu bersama Chu Feng. Pada saat itu, mereka benar-benar terpana. Itu seperti yang dinyatakan oleh ketua klan master mereka. Kata-katanya memang bukti yang pasti. Tentu saja itu adalah bukti yang pasti. Bagaimanapun, dia adalah kepala klan dari klan surgawi Chu mereka, penguasa alam atas Chilyo Chos Mbesar, raja dari seluruh dunia mereka. Awalnya, Chu Ziwan dan Chu Ruo Shi mengira mereka menang. Hanya pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah kalah. Selain itu, mereka telah kalah sejak awal. Master kepala klan, saya tahu kesalahan saya, saya tahu kesalahan saya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tiba-tiba, kakek Chu Haoyan, penatua tertinggi klan surgawi Chu, benar-benar mulai menangis dan mulai bersujud dan memohon pengampunan. Dia tidak punya pilihan selain memohon pengampunan. Bagaimanapun, semua yang telah dia lakukan telah disaksikan oleh ketua klan master mereka. Dia tidak punya kesempatan untuk menyangkal apapun. Hanya dengan memohon pengampunan dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Huh, kamu tahu kesalahanmu. Apakah dua orang klan surgawi Chu kita dari generasi muda yang terbunuh akan dihidupkan kembali hanya karena kamu tahu kesalahanmu? Jika orang yang memasuki gerbang ini yang untuk menyelamatkan Chu Feng bukan orang tua ini, tetapi sebenarnya Yoyuan bukan hanya dua orang dari generasi muda yang akan dibunuh oleh kalian semua. Yoyuan dan Chu Feng juga akan terbunuh. Bakat klan surgawi Chu kita semua akan dibunuh oleh kalian berdua. Namun, kamu masih berani memberitahuku bahwa kamu tahu kesalahanmu. Teriak kepala klan-klan surgawi Chu dengan marah. Suaranya bergema di langit dan bumi. Kemarahannya bisa dirasakan oleh semua orang yang hadir. Master kepala klan, ini semua ide saya. Saya akan menanggung konsekuensi dari tindakan saya sendiri. Kakek Chu Ziwan juga mulai bersujud dan memohon pengampunan kepada kepala klan-klan surgawi Chu. Konon, dibandingkan dengan kakek Chu Hawian, kakek Chu Ziwan tidak memohon keringanan hukuman untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia memohon keringanan hukuman untuk cucunya, Chu Ziwan. Jangan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Kalian semua pasti akan menerima hukuman berat atas apa yang telah kalian lakukan. Konon, masalah ini bukan untuk diputuskan oleh orang tua ini. Sebaliknya, Chu Feng akan menjadi orang yang memutuskan hukumanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan-klan surgawi Chu melihat ke Chu Feng, Chu Feng, bagaimana Anda ingin menanganinya? Apa? Ini? Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Jika kepala klan-klan surgawi Chu telah memerintahkan eksekusi kedua tetua tertinggi itu, tidak ada yang akan menyuarakan keberatan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa klan surgawi Chu. Menurut hukum klan surgawi Chu, dia memiliki wawenang untuk menghukum hampir semua orang. Namun, Chu Feng hanyalah orang dari generasi muda. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menghukum kedua tetua tertinggi? Tampaknya mengetahui bahwa orang banyak merasa tidak senang dengan itu, kepala klan-klan surgawi Chu berteriak keras, siapa yang berani menolak niat orang tua ini? Begitu teriakannya terdengar, bukan hanya mereka yang tidak senang dengan keputusannya, bahkan mereka yang tidak senang pun kaget dan takut. Selain Chu Han Peng, semua klan surgawi Chu lainnya berlutut di tanah. Master kepala klan, mohon maafkan orang tua ini karena berbicara terus terang. Kejahatan yang mereka berdua lakukan harus dihukum dengan eksekusi. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa mereka telah memberikan banyak kontribusi untuk klan kami, saya merasa akan lebih baik menyelamatkan nyawa mereka, kata Chu Han Peng. Dia sebenarnya meminta maaf untuk kedua tetua tertinggi. Chu Han Peng, aku sudah mengatakannya. Orang tua ini tidak akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Sebaliknya, Chu Feng akan menjadi orang yang memutuskan hukuman mereka. Jika Chu Feng ingin mereka hidup, mereka akan hidup hari ini. Jika Chu Feng ingin mereka mati, mereka akan mati hari ini. Ini adalah janji yang kubuat pada Chu Feng, bahwa aku akan mengambil keadilan untuknya. Kepala klan-klan surgawi Chu melihat ke Chu Feng. Keadilan. Ternyata ini adalah keadilan yang dijanjikan oleh kepala klan-klan surgawi Chu pada Chu Feng. Itu memang keadilan. Yang mengatakan, ketika dihadapkan dengan keadilan semacam ini, Chu Feng merasa sangat bertentangan. Chu Feng telah berhubungan dengan Chu Yoyuan untuk beberapa waktu sekarang. Selama periode waktu ini, Chu Feng telah membentuk kesan yang sangat baik tentang dirinya. Mungkin karena dia telah melakukan perjalanan dengan Chu Yoyuan untuk waktu yang relatif lama, Chu Feng benar-benar mulai merasakan kasih sayang untuk seniornya ini. Dan pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa orang yang bergaul dengannya sepanjang waktu bukanlah Chu Yoyuan. Chu Yoyuan. Sebaliknya, itu adalah kepala klan-klan surgawi Chu. Saat itu, bukankah justru kepala klan-klan surgawi Chu yang mengusir ayahnya dan dia? Bukankah itu kepala klan-klan surgawi Chu yang sama yang meninggalkan jejak, sampah, didahi mereka? Bukankah kepala klan-klan surgawi Chu yang sama yang memenjarakan ayahnya dan dia di area terlarang klan surgawi Chu? Kepala klan-klan surgawi Chu harus menjadi orang yang paling dibenci Chu Feng, orang yang paling ingin dia bunuh. Namun saat ini, Chu Feng tidak dapat merasakan kebencian terhadap kepala klan-klan surgawi Chu. Alasannya adalah karena setelah bergaul dengannya, Chu Feng menemukan bahwa kepala klan-klan surgawi Chu sebenarnya adalah senior yang ramah dan tidak memihak. Faktanya, bahkan sebelum Chu Feng kembali ke klan surgawi Chu, kepala klan-klan surgawi Chu diam-diam telah membantunya mendapatkan tingkat kultifasi yang lain. Itu benar. Chu Feng awalnya mengira ilusi itu kebetulan. Namun, Chu Feng sekarang yakin bahwa ilusi itu seharusnya diciptakan oleh kepala klan-klan surgawi Chu. Chu Feng, aku tahu kamu merasa sangat bersalah. Orang tua ini juga bersalah atas ketidakadilan yang Anda terima. Jika mau, Anda juga bisa menghukum orang tua ini. Meskipun demikian, saya masih berharap Anda akan menyelamatkan hidup mereka. Pada saat itu, Chu Han Peng mengepalkan tinjunya dan membungkup dengan hormat kepada Chu Feng. Tampaknya Chu Han Peng benar-benar tidak ingin kakek Chu Ziwan dan kakek Chu Haoyan mati. Kalau tidak, seseorang dengan statusnya tidak akan memohon keringanan hukuman dari orang dari generasi muda seperti Chu Feng. Menghadapi permohonan Chu Han Peng, Chu Feng melambaikan tangannya dan berkata, Senior, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kita bisa membicarakannya nanti. Kesampingkan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi banyak orang yang hadir berubah. Mereka mengungkapkan keterkejutan dan kebingungan. Seperti yang terjadi, seluruh kebenaran telah terungkap. Chu Feng tidak pernah menyakiti klan surgawi Chu mereka. Sebaliknya, dia adalah korban. Orang-orang yang telah melukai Chu Feng adalah Chu Ziwan, Chu Ruo Shi dan dua tetua tertinggi klan surgawi Chu. Menurut pemahaman orang banyak tentang Chu Feng, terpaksa menderita keluhan semacam ini dan diberi kesempatan untuk menghukum para penjahat, Chu Feng harus menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Karena itu, mengapa Chu Feng meminta masalah ini dikesampingkan untuk saat ini? Ini sama sekali tidak seperti karakter Chu Feng. Pada saat kerumunan bingung, Chu Feng berkata, Saya tahu bahwa banyak orang tidak dapat memahami mengapa saya tidak menghukum mereka segera. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Itu karena menghukum mereka bukanlah hal yang paling ingin aku lakukan saat ini. Bukan apa yang paling ingin kamu lakukan sekarang. Kerumunan semakin bingung setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Saat ini, yang paling ingin aku lakukan adalah tidak bertarung di antara klan kita. Sebaliknya, itu untuk mempertahankan diri dari musuh asing. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menoleh ke kereta perang klan Surgawili. Ini. Pada saat itu, kerumunan tiba-tiba menyadari. Ternyata Chu Feng ingin menerima tantangan klan Surgawili. Setelah mengetahui niat Chu Feng, ekspresi penonton berubah lagi. Penghormatan muncul di mata mereka. Mengabaikan bagaimana Chu Feng berencana untuk menghukum dua tetua tertinggi, Chu Ruoshi dan Chu Jiwan, hanya sikap Chu Feng yang mengesampingkan dendam pribadinya demi kebaikan yang lebih besar, demi klannya, adalah sesuatu yang patut dihormati. Chu Feng adalah pria sejati dari klan Surgawili Chu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.